Terima kasih. 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 Sebetulnya ruang demokrasi itu bisa juga direbut oleh masyarakat sipil yang dalam hal ini notabene ada pekerja-pekerja seni di sana gitu. Kalau teman-teman sebagian pernah dengar ada Yogyakya untuk kebinekaan. Sebelumnya Yogyakya untuk keberagaman gitu. Waktu itu yang menginisiasi pekerja seni-pekerja seni yang senior lah. Kayak apa yang di atas kita gitu ya lebih tua dari kita gitu katakanlah demikian gitu. Itu juga gitu Yogyakya untuk keberagaman yang kemudian menjadi Yogyakya untuk kebinekaan itu juga sebuah inisiatif membangun satu gerakan yang di dalamnya melibatkan pekerja seni bersama-sama dengan aktivis-aktivis yang lain gitu. Jadi pada saat itu pekerja seni menyikapi dirinya juga sebagai aktivis gitu. Ini nanti mungkin juga akan memantul dengan apa yang dipaparkan oleh Mas Sigit gitu. Kenapa pekerja seni adalah aktivis gitu. Kenapa seni sendiri melakukan kesenian sendiri di sini adalah aktivisme gitu. Itu mungkin kita bisa dengar nanti gitu. Nah pada waktu itu Yogyakya untuk kebinekaan itu merupakan aksi yang by event gitu. Jadi ketika ada waktu itu ada RUU antipornografi gitu kan yang sedang dibahas gitu. Kemudian pekerja seni punya kepentingan gitu untuk ikut terlibat di sana bagaimana kita mempersoalkan itu. Lalu kemudian setelah itu ada lagi yang kedua gitu mungkin tahun 2006 kemudian ada tahun 2008 gitu. Lalu kemudian tahun 2011 ya 2012 Yogyakya diaktifasi kembali karena waktu itu juga teman-teman pekerja seni bersama teman-teman dari elemen-elemen yang lain juga merasa perlu untuk bergerak bersama untuk menyikapi isu intoleransi pada waktu itu yang lagi mulai kenceng-kencengnya gitu. Nah belajar dari itu ketika Yogyakya itu dia kemudian reaktifasi apa hanya dalam tanda petik ya untuk bersikap reaktif terhadap apa yang terjadi gitu. Maka FSI dia berusaha untuk lebih berpikir lebih dari itu gitu bagaimana kalau forum solidaritas yang melibatkan pekerja seni ini tidak melulu reaktif tetapi juga berpikir jangka panjang gitu. Jadi kita juga coba karena misalnya ya beberapa tahun mungkin nanti juga ada di sini ada Andre dari anti-tank bisa bercerita apa alasannya nanti sambil merespon Mas Sigit gitu. Karena pekerja seni yang merasa dirinya aktivis ini juga merasa bahwa yang harus diperjuangkan kalau kita mau rebut ruang demokrasi itu ya harus total gak cuma mikirin ruang seni aja gitu. Tetapi kita juga berpikir ketika podok pesantren waria misalnya diserang gitu atau ketika kawan-kawan Aji sedang melakukan pemutaran film juga diserang gitu atau dan yang lainnya gitu. Atau juga warga-warga yang misalnya di Gunung Kidul gitu yang kita gak tahu tapi diam-diam gitu tanahnya diambil misalnya seperti itu. Nah untuk tidak langsung apa mengajak teman-teman mengerutkan dahi untuk memahami apa soal yang saya katakan sampaikan ini ini saya hentikan di sini sebagai pengantar saja tentang apa itu FSJD. Karena banyak yang bilang mengira FSJD itu terbentuk untuk merespon arjok misalnya gitu. Itu enggak gitu FSJD sudah ada sebelumnya gitu. Dan FSJD merespon apa saja yang memang perlu direspon gitu. Itu aja gitu kemudian dalam rangka merespon arjok kemarin FSJD memunculkan satu pernyataan sikap. Dan dari sana memang kami sudah berencana untuk tidak berhenti di sana tetapi mencoba untuk meskipun sebuah kritik itu tidak harus menawarkan solusi. Tetapi kami memang berpikir untuk bagaimana ya solusinya gitu bagaimana ya perubahan betul-betul bisa kita dorong gitu dalam hal ini. Jadi mulai berpikir ini kalau kita bicara tentang perlunya komitmen etik misalnya perlunya kita diskusi tentang komitmen etik gitu itu apa ya yang perlu diawali gitu. Jadi apa coba membangun jejaring untuk melakukan itu. Nah pada saat itu Mas Sigit dan Mas Saan dari kalatidah kemudian mengontak FSJD gitu untuk berbagi concern lah berbagi soal gitu. Dan ini yang ditawarkan oleh Mas Sigit pada waktu itu. Jadi kami berpikir ini cocok gitu kan. Karena waktu itu kami juga gamang gitu ya mau ngomong dari sisi mana dulunya gitu. Nah begitu ada tawaran paper semacam ini jadi konkret kan. Jadi konkret karena ini adalah hasil penelitian Mas Sigit di tahun 2009 ya tentang filantropi seni di Indonesia. Waktu itu didanai oleh Hivos ya. Kita buka-bukaan aja ya Mas ya. Di sini ada didanai oleh Hivos untuk memang pada saat itu memang ada upaya untuk mendorong agar pemerintah itu lebih melihat lagi bagaimana kesenian membutuhkan infrastruktur dan sebagainya. Termasuk di sana juga pendanaan tetapi tidak hanya pendanaan. Dan penjelasan Mas Sigit nanti juga mungkin akan membuka juga perspektif kita tentang sebetulnya apa itu, apa sih itu kontribusi seni dan kontribusi kepada seni misalnya gitu. Itu sih gitu. Kalau ada teman-teman yang di sini membawa bekal pertanyaan-pertanyaan tentang arjok atau tentang yang lain gitu juga. Monggo saja dicocokkan dengan apa yang nanti akan disampaikan Mas Sigit dan kita akan coba bersama-sama akomodasi dalam diskusi yang insya Allah asik gitu ya. Monggo Mas Sigit? Oh iya. Terima kasih semua. Selamat sore. Senang sekali bisa bareng-bareng diskusi dan difasilitasi lah untuk bagaimana kita bisa membangun komunitas epistemik seni yang lebih bermartabat. Dan lebih diskusif bisa saling berbagi ide dan sebagainya. Nah ini saya membawakan semacam kajian antropologi ya terkait dengan filantropi seni. Jadi pada waktu tahun 2009 kami, saya dan Hamid Abidin dari Piraq itu dikontrak oleh Hivos untuk keliling ke berbagai tempat di Indonesia. Indonesia meriset kira-kira praktik-praktik lesson learned, best practice yang ada yang bisa muncul di Indonesia dan kalau bisa juga melihat di luar negeri juga tentang bagaimana sih sebetulnya seni itu dihidupi. Nah kondisi yang kita ketahui kan sebetulnya seni hampir setiap hari lah dalam banyak hal, dalam banyak penggalangan dana itu selalu muncul kan. Entah itu seniman untuk dia hadir sebagai penyanyi untuk menggantang dana seperti seleng atau seperti siapalah konser untuk apa atau Melani Subono. Jadi model-model selebriti filantropi seperti itu atau model pertunjukan praktikal dan sebagainya itu banyak sekali seni-seni digunakan untuk menggantang dana. Tapi pada hal yang saat yang sama, ternyata seni dengan senimannya itu hidupnya sebetulnya sangat kritis kira-kira. Tidak semua seni itu kritis lah, dari pada level bulu dan hilir ada yang seni yang bisa survive lah. Tapi dari level hilir atau pemain taksannya dia susah sekali atau dari bulu muda, dari hilir juga muda kira-kira. Seni visual itu kan lebih tanpa modal lah, tapi misalnya seni tari dan sebagainya itu mungkin bulunya gak perlu banyak duit dan sebagainya kita bisa bergerak dan berjalan sendiri. Tapi ketika mementaskan butuh modal yang besar, kira-kira itu. Jadi, saya lebih disini lebih mencontohkan pada soal filantropi seni untuk kira-kira seni yang rentan lah kira-kira. Nah, membincangkan filantropi itu kita harus kira-kira harus membuka apa itu kebudayaan. Jadi, apa yang ditolong dan tidak ditolong dalam filantropi itu kira-kira terbangun dari basis kita melihat apa itu kebudayaan. Kita selama ini selalu melihat bahwa filantropi itu harus menyelamatkan kebudayaan-kebudayaan di luhung yang warisan nenek moyang dan sebagainya yang suci dari debu dan sebagainya. Bukan seperti itu. Sebetulnya, bagaimanapun juga kebudayaan itu selalu berubah dan pasti berubah. Satu-satunya yang pasti yang berubah adalah kebudayaan itu sendiri ya. Artinya, membincang kebudayaan itu tidak harus soal masa lalu. Tapi kebudayaan itu juga soal hari ini dan masa depan kira-kira. Jadi, yang bisa ditolong atau bisa dibantu itu bagaimana itu mampu menopang sisi-sisi kemanusiaan manusia. Jadi, kira-kira seperti itu. Seni dipahami sebagai kekuatan transformatif dan emansipatif yang kira-kira mampu mengembalikan kemanusiaan manusia. Kira-kira seperti itu kita. Nah, di dalam perkembangannya di Indonesia, ternyata filantropi ya secara umum itu kita sebenarnya semua pernah mengalaminya. Nah, kalau di Islam itu ada yakat, ada infak, sodakau, dan sebagainya. Tapi di dalam praktek sehari-hari juga ada namanya sambatan dan ada namanya berkat dan sebagainya. Artinya, konsep filantropi secara sederhana adalah konsep berbagi. Ini di dalam antropologi disebut dengan model redistribusi atau reciprocitas. Nah, sebetulnya praktek ini sangat tidak asing dalam kenyataan kita sehari-hari ini. Nah, hal lain keberlangsungan seni hari ini itu ternyata sangat dipengaruhi oleh banyak negara, pasar, dan agama. Di banyak tempat ketika syariat Islam itu menjadi nalar utama, banyak seni akhirnya mati atau tiarab. Karena memang disaratkan bahwa dia harus lebih syariat lah kira-kira. Jadi kayak ketika gubernur Jawa Barat itu geto geogitek, dia harus lebih sopan lah, tidak boleh tampil pundaknya dan sebagainya. Dan di dalam masa Orde Baru, ketika peristiwa 65, juga banyak seni tiarab. Karena selalu seni-seni kita itu kan hadir atau muncul terkait sekali dengan ritual religius cita. Dan itu yang dianggap yang dekat dengan komunisme. Makanya banyak yang tiarab seperti yang di Banyuwang itu. Terus hal yang lain, kita harus melihat bahwa banyak seni yang mati ketika materitas kebudayaannya itu juga berubah. Hari ini, kayak di Jogja sendiri kan, terjadi perampasan tanah yang luar biasa. Urban land grabbing, di mana ruang hidup dan ruang hidup masyarakat itu dalam bentuk sawah dan lahan dan sebagainya mengalami peralihan kepemilikan yang luar biasa. Dia diperuntukkan untuk hotel, untuk wisata dan sebagainya. Sama persis di banyak tempat ketika hutan juga mulai dihabisi untuk tambang, untuk sawit dan sebagainya. Maka dari situ materitas kebudayaan hilang dan seni pun juga hilang. Persis di banyak tempat kayak di Jawa dan di Natuna dan sebagainya, saya menemukan seni banyak yang mati. Karena memang dia selalu terkait dengan panen. Nah, ketika panen sudah tidak jelas karena perubahan iklim dan perubahan tadi ya, perampasan tanah dan sebagainya itu, seni secara langsung tidak langsung mati karena unsur materitas kebudayaan itu tidak hadir. Kira-kira seperti itu. Ini mungkin teman-teman nanti bisa membaca ini dengan baik, nanti kita terus lagi membahas. Nah, tadi ya, terus soal negara. Sering negara itu ada politik pilih kasih lah gara-gara. Seni mana yang akan dijadikan ikon atau yang dihidupi oleh filantropi mereka dalam bentuk filantropi ini. Jadi, harus clear ya bahwa filantropi ini tidak hanya dalam bentuk uang, tapi dia juga bisa dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk pemikiran, tenaga, dan sebagainya. Nah, dalam konteks negara, misalnya ketika era reformasi bergulir dengan undang-undang desentralisasi dan sebagainya, banyak seni yang diangkat dan banyak seni yang dibunuh. Jadi, misalnya kayak Banyuwangi, ini harus seni orang osing, ini seni yang asli kira-kira. Dan seni-seni yang lain, itu perkembangannya kira-kira tidak difasilitasi oleh pemerintah, oleh bantuan pemerintah. Di Banyuwangi itu ketika gadrum diangkat dan identitas osing diangkat, yang dianakmaskan segala sesuatu yang terkait dengan identitas osing. Jadi, dibangun sekolah gantrum, dibangun model-model hari untuk berbahasa osing, dan praktek-praktek lain. Tapi, itu menindas etnis, etnis, atau kebudayaan lain di situ. Bagaimana Banyuwangi itu semacam miatur Indonesia, di pinggir-pinggir pantai itu banyak orang Mandar, dan orang Madura, orang Jawa, dan sebagainya. Tapi, dibangun yang kan kebudayaan yang tunggal itu adalah osing kira-kira. Dan ini banyak juga terjadi di tempat-tempat lain. Misalnya, kebudayaan di Sumatera itu lebih di Riau dan sebagainya adalah Islam kira-kira. Itu ya. Jadi, banyak kematian seni itu dilahir dari model-model seperti itu. Nah, dari data, ternyata, kerentanan paling mendalam itu teman-teman seniman. Jadi, filantrop yang sejati itu malah sebetulnya seniman itu sendiri. Seperti yang saya, kalau kita ke Mbok Temu, Gandrum Temu, Gandrum Temu itu seorang maestro seni tradisi Banyuwangi ya. Dia itu hidupnya sangat kekurangan kira-kira. Untuk ikut kondangan, atau buuh kemantenan, dan sebagainya pun, dia harus menggadehkan sewek. Sewek itu behal atau batik, dan apa, busanam, dia lah kira-kira. Tapi, di dalam kehidupan sehari-hari, dia menerima santri-santri. Perempuan-perempuan itu nyantri, belajar ke dia. Jadi, praktis, dia sebetulnya malah kalau dalam definisian filantropi, dia sendirilah sebetulnya menjadi filantropi itu. Dan, kalau kita lihat itu sangat ironis ya, dibandingkan dengan prestasi sepak bola yang tidak jelas itu, tapi anggaran dan budget APBD-nya juga jelas. Bahkan, Rio Haryanto sendiri dapatkan dalam satu tahun sekitar 280 miliar berapa. Itu, kira-kira ya, sangat-sangat ironis berbanding kembali dengan kondisi teman-teman seni sendiri. Nah, kalau kita cek sebetulnya dalam sejarah kita, seni itu dulu bagian dari, selain bagian dari kisah masyarakat, itu juga bagian yang didukung oleh pemerintah, oleh negara. Jadi, di dalam kenyataan di banyak tempat, misalnya, teman-teman di daerah Cianjur dan sebagainya itu mendapatkan bengkok. Bengkok ini tanah yang bisa diolah seumur hidup oleh seniman. Jadi, dia cuma dibiarkan saja untuk berpikir dan berpikir dan proses kreatif. Tidak diganggu oleh ekonomi lah. Kesibukan-kesibukan ekonomi, kira-kira seperti itu. Jadi, itu sebetulnya masih berlangsung dalam catatannya yang sejarah itu sampai awal-awal tahun 60. Tapi setelah, saya nggak tahu apakah ini ada terkaitan dengan RUU Agraria dan sebagainya atau perubahan ke pemerintah Orde Baru. Nah, itu kira-kira begitu ya. Jadi, kalau kita mau ngomong secara teoretis, apa namanya, filantropi ini bisa menekankan definisi filantropi ini adalah kegiatan organisasi dan politik, di mana pelompreti tidak diartikan sebagai kita individu. Individual lah, kira-kira. Jadi, ini filantropi sebagai imajinasi moral lah, kira-kira. Imajinasi moral untuk bersama-sama bersolidaritas, membangun hidup yang lebih baik lah, kira-kira. Nah, dalam konteks filantropi seni, kita harus melihat bahwa ada beberapa skema kira-kira. Jadi, dukungan langsung pendanaan dari pemerintah, baik pemerintah pusat atau daerah, yang diwujudkan dalam bentuk dana yang diwujudkan dari anggaran pemerintah pusat. Dan hal yang lain itu adalah bisa didukung dengan model pengurangan pajak. Tax deduction, tax exemption, pengetualian pajak. Jadi, kalau di Amerika itu ada, CC501, di Indonesia juga sebetulnya ada PP nomor 2 tahun 2010. Jadi, barang siapa saja yang mau menembang untuk pendidikan, kesehatan, dan kesenian, secara otomatis, dia mendapatkan pengurangan pajak. Kira-kira seperti itu, kalau dilakukan. Nah, ini sebetulnya mekanisme yang didorong Budiono pada waktu itu untuk mendorong PKBL. PKBL itu CSR pemerintah, CSR BUMN, untuk mereka mau menyumbang dana kepada kegiatan-kegiatan seni, kesehatan, dan sebagainya. Kira-kira itu. Jadi, kalau kita lihat, di Republik ini, dulu banyak patron seni. Macam, OI Tiong Ham, dia juragan, juragan, apa namanya, gula ya. Terus, Presiden Soekarno sendiri juga baga, dia juga sebagai patron seni yang luar biasa. dalam diceritakan bahwa kira-kira tidak ada satu pun lah sampai hari ini ya, yang punya imajinasi soal kebudayaan, soal seni yang luar biasa selain Soekarno. Dia mengangkat hangantung dan sebagainya untuk menjadi gubernur Jakarta lah. Kira-kira. Suatu waktu itu. Terus, di Jogja sendiri juga setelah membuat bubano. Kemudian, di Solo juga, apa, peristiwa itu juga terjadi. Namanya, tokohnya salah satuan adalah Gankam ya, yang dengan mempunyai hubungan baik dengan keluarga Manku Nagaran dan dia berhasil kira-kira mengeluarkan lah. Nah, mengeluarkan seni sebagai bagian dari kraton, tapi dia mempunyai masyarakat dan disitu malah lebih survive kira-kira. Terus, artinya terjadi semacam demokratisasi pilantropi lah kira-kira. Kemudian, nah, kita di luar negeri sendiri sebetulnya banyak sekali praktek-praktek pilantropi yang kira-kira dijalankan lah untuk mencapai aktivitas atau kegiatan yang lebih bermartabat dan independen lah kira-kira. Ini menjadi jalan keluar di tengah sergapan dari kekuatan pasar, negara, dan agama. Mereka mendirikan semacam kacarotraspan yang dananya bermacam-macam. Misalnya bisa jadi lotre, judi, dan sebagainya. Terus. Oh iya, kenal ya. Jadi, kenapa pilantropi ini penting? Salah satunya adalah memang untuk merespon kegagalan pasar. Selama ini kita beraktifisasi seni itu selalu di dalam pasar bebas kesenian. Di mana seni yang bisa beradaptasi dengan pasar atau sesuai dengan selera pasar itulah yang akan bertumbuh dan berkembang. Meskipun di banyak hal ya memang pengaruh agama ketika teman-teman telah masuk Islam atau telah masuk Kristen itu keseniannya juga mati. Salah satunya di kebudayaan Atamaramba di didara Sumba itu kehidupan seni dan mereka itu didukung berat dengan ritual mereka seperti orang Bali ketika kira-kira kalau orang Bali sudah masuk Islam atau Kristen mungkin lebih dekat pada kehancuran seni di Bali di Atamaramba di daerah teman-teman Marapu juga sama ketika mereka sudah tidak jadi orang Marapu lagi menjadi orang Kristen praktek-praktek kebudayaan atau praktek berkesenian mereka juga punah kira-kira Nah pelantropi penting untuk hadir kira-kira untuk dalam untuk menyikapi tadi kegagalan pasar dalam mengapresiasi keberhasilan seni yang didorong oleh mekanisme pasar yang secara asragam dan abritar melihat produk seni dalam hitungan angk-angkak matematis lah istan cepat dan sebagainya kira-kira karena Nala Rafferty malah habis disitu kira-kira terus nah nah kira-kira filantropi itu hari ini kita bisa banyak melihat banyak potensi yang kira-kira bisa digalang oleh teman-teman seniman lewat filantropi untuk melakukan melakukan aktivitas perkesenian karena setelah terjadi demokratisasi filantropi yang luar biasa demokratisasi akses pengetahuan yang luar biasa jadi salah satu contoh yang paling menarik itu adalah filantropi untuk azan azan jadi ini sebuah cerita yang menarik dari Cairo pada waktu itu tahun 2010 ya kira-kira pemerintah Cairo itu akan memecat muazzin tukang adhan di masjid-masjid di seluruh Cairo karena mereka dianggap memboroskan anggaran dan lebih praktis kira-kira diganti oleh radio nah itu sudah digalakkan oleh pemerintah dan lalu kemudian muncul kelompok-kelompok seniman dari Eropa dan Amerika dan orang-orang lokal situ melihat azan ini sebagai warisan tradisi jilisan yang luar biasa yang telah survive 1400 tahun sebelumnya dan setiap masjid itu selalu memiliki kekasan cara azan sendiri karena terkait dengan setiap orang yang berbeda kan tukang adhan yang berbeda jadi langgam dan sebagainya juga murotanya berbeda-beda nah ini perlu diselamatkan tidak tidak bisa diseragamkan dengan model-model digantilah radio nah dia akhirnya melakukan apa namanya pilantrop penggalang dana kira-kira lewat Kickstarter dan yang terjadi dukungan luar biasa dan hari ini kita sebetulnya model-model penggalangan si apa road itu luar biasa lah entah itu busaini dari dan perita dan sebagainya itu banyak sekali kira-kira mungkin ini dulu dari untuk akan lebih mudah ketika saya tidak terpat apa-apa kira-kira demikian dulu bisa lebih baik tanya jawab mungkin ya oke ya makasih mas Sigit ya ya nanti mas Sigit bisa nambahin lagi ya kalau udah ada apa tanggapan juga dari teman-teman monggo langsung saja saya gak usah merangkum-merangkum karena makalannya sudah ada di tangan teman-teman semua ya gitu ada tanggapan mungkin bisa apa saja oke monggo hanya saya coba menanyakan satu ya bagaimana menjebatani atau mengatasi etik persoalan penerimaan dana dalam hal ini independisi baik LSM maupun ruang seni komunitas lakukan aktivitas terhadap masyarakat maupun aktivitas seni dalam pasar terus kedua maksud yang saya maksud dalam kurung ini adalah pemanan makna seni itu sendiri yang mulai hilang kedua bagaimana mengatasi seni dalam berganggalan makna di tengah pasar terima kasih monggo mau yang lain dulu juga oke monggo ada lagi ditampung dulu oke siapa namanya yang poin terakhir tadi yang dibilang Mas Sigit bahwa ada peluang untuk peluang yang besar bagi seniman untuk melakukan penggalangan dana itu saya sepakat gitu ya tidak hanya seniman aja sekarang yang punya peluang kerja-kerja aktivisme juga semakin besar peluangnya untuk melakukan penggalangan dana tapi di satu sisi ada yang disebut tadi crowdfunding ya tapi di satu sisi juga ada tantangan ketika kita melakukan apa penggalangan celantrop itu yaitu akuntabilitas nah jadi yang akan menjadi apa namanya pada pada titik mana kita harus apa memik bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan ketika kita menerima atau melakukan penggalangan itu memanage aspek akuntabilitas itu dan apa yang bisa kita yang harus kita persiapkan gitu ini mungkin juga prinsip yang sama ketika kita melakukan filantropi apa penggalangan dana kepada perusahaan-perusahaan ya pasti tuntutan akuntabilitas juga akan semakin besar terima kasih yang santanya oh iya jadi sebetulnya ini saya akan membincang ya jadi sebetulnya filantropi di Indonesia ini filantropi di Indonesia ini bukan fenomena baru artinya menggalang dana adalah secara terorganisir jadi hari ini kita mengomong filantropi itu adalah penggalangan dana secara terorganisir terinstitusikan kira-kira dan sebagainya nah artinya nanti akan ngomong soal konsep etik ngomong terkait dari 3 pertanyaan tadi soal etik soal akuntabilitas dan sebagainya nah pada perjalanannya sebetulnya kalau kita mau ngomongkan soal filantropi yang paling banyak orang yang mau menyumbang itu adalah terkait dengan peristiwa agama jadi hal-hal yang selalu terkait dengan embel-embel agama jadi jangan disalahkan bahwa filantropi itu selalu semacam ada perdagangan bahkan Yusuf Mansur pun lebih melihat bahwa kalau kamu menyumbang segini kamu akan dibantu kebestiaullah sebesar ini jadi ada semacam nala-nala transaksional nah nala transaksional tentu saja tidak hanya dimonopoli oleh perusahaan penyumbang atau politikus dan sebagainya tapi juga ternyata Yusuf Mansur masih banyak kritik ya seperti itu nah bagaimana etik menyikapi itu ya atau pertama mungkin lebih mudah kita ngomong soal transparansi dan akuntabilitas di dalam penggalangan dana atau filantropi itu hal yang paling utama itu diperhatikan adalah soal transparansi dan akuntabilitas nah kita ngomong transparansi dan akuntabilitas tidak hanya semata-mata terkait dengan bagaimana kita menunjukkan kuitansi membuat laporan yang diaudit oleh akuntan dan sebagainya membuat foto yang laporan membuat membuat foto-foto membuat laporan membuat video dan sebagainya tapi transparansi dan akuntabilitas itu kira-kira terkait oleh tiga pihak atau banyak pihak yaitu tiga pihak kira-kira pemberi dana penyumbang pemberi dana penerima dana dan beneficiaris nah mungkin kita kalau kepada para pemberi dana kita bisa situ selesai ukuran transparansi dan akuntabilitasnya ketika kita menyerahkan laporan yang telah diaudit oleh akuntan yang ada fotonya dalamnya terus di dalam penerima sendiri juga tapi bagaimana dengan beneficiaris itu juga sangat benar yang mendapat benar manfaat benar manfaat nah di dalam etika bantuan atau etika pelantropi beneficiaris itu juga penting menjadi etik dan bagian dari transparansi akuntabilitas jadi transparansi akuntabilitas tidak akan tidak selesai dalam urusan laporan keuangan jadi di busmen terjadi itu tidak tapi bagaimana penerima manfaat ini juga tahu asal uangnya berapa dari mana jumlahnya berapa dan digunakan untuk apa saja dan kira-kira berapa lama mereka akan mendukung itu artinya clear jadi tidak ada dusta diantara ketiga pihak yang tadi jadi dalam kasus Abu Rizal Bakri ketika dengan TV One dia menggalang dana publik untuk dana publik untuk gempa padang itu kan dia menggalang lewat TV One dan uang yang masuk semua itu adalah uang pemirsa tetapi pada kenyataannya Abu Rizal Bakri merenovasi masjid namanya Jahra masjid Azhara lalu setelah selesai dan sebagainya dibantu nama masjidnya berganti masih Jahra Al-Bakri kira-kira dan bantuan itu seolah-olah adalah milik Bakri jadi oke dia transparan dan akuntabel secara menurut akuntan menurut laporan tapi secara etik dia tidak akuntabel kira-kira kira-kira seperti itu nah terkait dengan yang dipertanyakan mas Tono tadi kira-kira hampir sama Mbak Nika jawab belum Mbak nah itu mekanisme jadi kita pernah membuat semacam apa ya pedoman transparansi dan akuntabilitas bantuan kemanusiaan mungkin teman-teman kalau cek di internet itu ada dan saya salah satu penyusun jadi ada ada 13 13 prinsip yang harus ditaati artinya dia tidak hanya tersedia dokumen tapi juga ya tadi ya transparansi yang untuk belah juga terkait misalnya saya sama Mbak Naomi ini punya LSM terus yang ngasih bantuan itu Mbak Nika sudah tahu kalau saya ini cuma lulusan SD Mbak Naomi juga lulusan SMP kok dikasih uang 1 miliar itu kan tapi kalau meskipun saya bisa bikin laporan dan sebagainya itu sebetulnya itu secara etik juga salah gagal karena jelas-jelas bukan kapasitasnya danya dengan uang MGBN memang itu selesai ketika saya subkontrakkan ke tempat yang lain tapi nalarnya berbeda ini nalar Bapulan kira-kira jadi itu kira-kira salah satu prinsip-prinsip yang harus jadi kapasitas kelembagaan itu juga jadi prinsip yang diukur dalam transparansi dan takutabilitas jadi tidak hanya perkara wah yang penting adalah meskanotasnya ada dokumen hukumnya yang penting ada orangnya tapi tidak kalau jelas-jelas misalnya saya sarjana teknik untuk mengurusin pekerjaan misalnya adalah mengkurasi lukisan yang tidak nyambung saya lupa itu nah itu nah terkait dengan kira-kira bisa dinaruh seperti itu nah terkait ini terkait dengan arjok sebetulnya dukungan perusahaan jadi kita ngomong bahwa filantropi itu tidak hanya semata-mata dalam bentuk uang ya tapi dia juga bentuk fasilitas jadi di banyak tempat itu perusahaan juga memberikan fasilitas yang luar biasa terhadap dewan kesenian atau kelompok-kelompok seni misalnya di Riau saya temukan mereka dikasih tenda yang sangat besar dan tenda itu untuk mereka pentas untuk mereka sewakan dan sebagainya jadi dari situ mereka hidup tapi dia tidak disandera kira-kira jadi batas etiknya salah satu orang yang bisa memberikan label halal itu batas etiknya adalah sejauh mana CSR atau uang-uang perusahaan itu tidak mempengaruhi independensi atau mempengaruhi markabat dari pelaku seni itu sendiri misalnya dicek begini dia tidak apakah CSR itu bagian dari iklan yang kira-kira atau bagian kedua yang seperti apa jadi lebih banyak misalnya kalau itu iklan mungkin bisa ditolak kira-kira terus yang kira-kira seperti itu nah kalau saya kembalikan kepada konteks di NGO sendiri kami di NGO itu bukan kami saya sudah tidak di NGO itu sendiri kira-kira prinsip paling utama itu adalah satu tidak menerima uang dari rokok dua tidak menerima uang dari tambang ekstraktif tiga tidak menerima dari sawit empat tidak menerima dari pelanggar HAM atau pelaku kekerasan seksual dan sebagainya kalau itu sudah dipenuhi kira-kira donor itu boleh diterima itu tergantung dari masing-masing NGO seperti itu tapi secara umum biasanya seperti itu artinya apakah etik itu bantuan itu bertolak belakang atau malah menghancurkan visi-misi lembaga itu ada reisong di etril alasan untuk muncul lembaga ini kira-kira ditabrak tidak oleh bantuan itu dan memang banyak temuan kita di lapangan sebetulnya perilaku-perilaku yang kayak Andreas Darsono sendiri ya dia menerima banyak uang dari Sinarmas dari Pripot dan sepertinya tapi dia mengaku saya tetap independent saya tetap menulis kasus soal pengguna di kilometer 59 kalau tidak salah tapi di sisi lain misalnya jurnal perempuan itu NGO perempuan yang biasanya tidak boleh satu saya lupa tadi tidak boleh menerima uang dari hutang ADB banggunya dan sebagainya tapi ternyata di banyak NGO masih menerima jurnal perempuan beberapa edisi saya melihat menerima uang dari Severon kira-kira nah itu banyak kritik banyak teman kira-kira jadi perdebatan memang muncul tapi sampai hari ini juga jurnal perempuan tetap hidup pantau Andreas Darsono juga tetap jadi itulah terus apa matinya seni ya mas salah satu yang matinya seni atau bilangan makna tidak tahu makna yang mana tidak tahu tidak mas nah itu terkait dengan tadi mas kalau saya apapun itu bisa jadi seni kalau memang itu berkonstribusi pada kemanusiaan artinya kita tidak memberikan label bahwa halal haram bahwa adilung tidak dan tapi bagaimana dia jadi sebagai proses kebudayaan yang dia seni atau tidak itu bagian dari apakah dia harus menjadi bagian kebudayaan masa lalu kayak kepopra atau apalah kira-kira tapi dia juga adalah bagian dari hari ini atau masa depan jadi kita tidak bisa seni itu dinamis seperti jualannya dengan pemikiran manusia selalu bertumbuh dia bagian dari imajinasi moral jadi hal-hal yang membatasi itu semacam undang-undang kebudayaan atau apa blueprint kebudayaan itu malah sebenarnya cenderung mengkebiri atau menghabisi seni itu sendiri demikian juga dengan model-model politik identitas yang dibangun atas nama seni kayak yang saya bilang gandrung itu harus begini-begini harus dia itu bukan dalam sisi kebijakan dia seolah-olah bagian dari filantropi tapi sebetulnya dia malah memungsiumkan malah atau mematieskan atau memumikan kesenian itu sendiri kira-kira itu artinya dilarang ada bid'ah kira-kira jadi kutumuno terus tidak boleh ada kreativitas baru dan sebetulnya nah kira-kira itu mas matinya seni itu satu itu ancam dari negara dan dari pasar juga seperti itu kita harus sadar bahwa hari ini seni lebih di 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 drag oleh pasar jadi trending topic di google di twitter dan sebagainya itu kan juga akhirnya ini ya saya kan dulu tukang bikin poster-poster visual untuk cover iphone di etsy.com itu kan bekerja untuk apa trendingnya apa ya kira-kira seperti itu kan hampir sama kan ketika oh isu apa kan dan itu sama sebetulnya di NGO juga seperti itu NGO itu ngehek dari dulu ya dari 98 dimana donor punya isu untuk pluralisme multi pluralisme LGBT atau apa dia akan atau tiba-tiba rame bencana bikin lepas divisi bencana divisi apa agar-agar disabilitas dan sebagainya karena memang mereka tidak bermartabat karena memang tidak ada pendana yang tidak ada trust one di dalam diri mereka sendiri ini kita sedang hancur segala-agara jadi yang terjadi adalah malah semacam pekerjaan aktivisme di dalam seni di dalam NGO itu menjadi sebuah pekerjaan jadi bukan dedikasi kira-kira nah itu sih kiraga oke ya si nah tapi gini loh filantropi di Indonesia memang kalau kita ceks memang awalnya dia berkembang dari ranah religiositas jadi terkait dengan religi jadi mbah-mbah kita dan sebagainya itu berkontribusi karena memang terkait dengan karma budi baik dan sebagainya terus yang paling masih terinstitusikan kalau kita mempunyai antropi modern itu konsepnya itu ada di Muhammadiyah kira-kira Muhammadiyah itu yang mempunyai imajinasi pan-Islamisme untuk melawan melawan apa ya atau vastafiful khairat dengan Kristen ya dengan mereka menciptakan persyarikatan Muhammadiyah dan mereka sangat punya kekuatan filantropi yang luar biasa mereka menggalang dari mereka mereka sendiri dan mendirikan rumah sakit sekolah dan sebagainya itu itu luar biasa jadi salah satu ujung apa ya awal dari filantropi di Indonesia seperti yang saya katakan adalah munculnya persyarikatan Muhammadiyah kemudian tahun 70-an dan sebagainya ketika demokrasi Indonesia terancam atau Soeharto sudah mulai naik gerakan filantropi kembali ke masyarakat sipil OMS organisasi masyarakat sipil jadi mereka menyampung uang-uang dari luar negeri dan sebagainya untuk dikembalikan pada aktivitas barefoot lawyer barefoot aktivis dan sebagainya terus kemudian hari ini kehancuran gerakan NGO sendiri atau di dalam hal ini filantropi itu dalam konsep NGO itu sebetulnya ketika terjadi tsunami 2004 jadi ini terjadi pasar bebas filantropi dimana NGO-NGO luar negeri dimudahkan oleh Yusuf Kala untuk berdiri di sini dengan nama Indonesia misalnya Wahana PC Indonesia World Vision dan terus apa banyak sekali dan disitu mereka tidak hanya hadir sebagai donor making tapi juga intermediary bahkan sebagai implementing artinya kita bersaing dengan NGO NGO francais francais bahkan divos hari ini termasuk divos tifa tifa dari jocoros dari open society divos dan sebagainya itu juga bagian dari itu karena tahun 2010 partai kristen yang konservatif itu menang dan dipangkas habis mereka akhirnya mau tidak tidak mau menjadi broker akhirnya jadi intermediary dan implementing mereka menggalang juga dari part foundation nah kalau kita mau petakan sebetulnya hari ini yang paling berjaya itu adalah filantropi Islam kira-kira yaitu muncul tahun 90-an dengan adanya XMI Republika yaitu dompet duava tahun 2010 ya mereka bisa mengimpun dana setahun itu sekitar 350 miliar dari yakat impak sodakoh dan sebagainya dan usaha-usaha mereka itu mereka bisa mendanai ICW mendanai LBH dan sebagainya jadi selain part foundation hari ini kira-kira dompet duava yang kuat untuk konsep delantropi tapi adanya internet itu mendemokratisasi kita tidak harus bertarung untuk mengakses donor bikin profil capek-capek ada namanya kickstarter ada namanya gopunding ada namanya crowdpunding .com itu ada kita bisa .com ada wujudkan .com kira-kira itu banyak sekali yang kita mentransformasikan tapi memang untuk situs-situs kickstarter memang ada diskriminasi digital jadi orang-orang dunia ketiga seperti kita itu kan selalu dukung maling tidak jujur jadi harus melibatkan mulia lahir kira-kira kira-kira itu mbak mungkin lebih bintar lagi dipancing pertanyaan oh ya jadi harus nanya lagi yang lainnya oke ada yang mau menanggapi tadi sebentar ada beberapa kata kunci yang menurut saya menarik jadi yang terakhir tadi ada demokratisasi filantropi yang maksudnya dengan adanya internet orang bisa bikin online crowdfunding gitu ya itu sebenarnya kan saweran tapi dia online gitu ya sekalian karena konteksnya sedang ngomongin crowdfunding atau saweran monggo silahkan kalau ada yang mau nyawer untuk makalah tadi ini tempatnya gak online ini kita analog ya monggo ada yang mau menanggapi oke mas Ferry terus Pitra ya maju ya mas ya gini mas Sikit sejujurnya aku melihat term filantropi itu awalnya gak sinis bagi makna peoratif bagi publik mungkin dia terkesan kata-kata kayak filantrop gitu kan nah cuman mas Sikit sudah menceritakan ada makna epistemologis di dalamnya soal ya love human itu lah terus saya melihat gini mas pendekatannya saya kira menarik melihat secara epistemologis filsafat terus kemudian gajiannya historis cuman saya dugaan saya gini mas mungkin mas nanti bisa bercerita lagi lebih jauh kenapa lebih banyak bercerita soal misalnya ternyata yang melakukan filantropi itu kayak SD Sultan Hamung 1968 Soekarno gitu Gankam gitu nah berlanjut persoalan soal demokratisasi finansial itu jadi saya juga menunggu gini kelemahan kita dalam gerakan hari ini baik civil society gerakan aktivisme seni dan segala macam pertarungan pertarungan ideologi dan pertarungan transaksi ataupun perbutuhan politik itu sudah kita ketahui bahkan kita bisa pada titik tertentu mungkin orang akhirnya bisa punya posisi etik belum etika tidak akan berperilaku seperti si orang-orang bokar misalnya akbar tanjung dan lain-lain akhirnya mengambil posisi pembedaan yang hilang mungkin kalau mas Sikit tadi cerita kan pengalaman paling banyak soal pengelolaan ekonomi independen ini yang alternatif ini dan terorganisir ini pada agama apakah gak ada apakah lagi ini gajian etno-historic itu bukan hanya pada titik agama misalnya masyarakat Indonesia dulu masyarakat agraris pola-pola apa yang mereka pakai untuk mengumpulkan ekonomi bersikap independen atas pengelolaannya terus melakukan praktik-praktik kesedihan atau kebudayaan terus saya juga penasaran praktik apa yang dilakukan lekra misalnya dulu sebelum dia dihabisit ketika mengorganisansikan ekonomi memang benar sampai sekarang yang paling advance itu soal soal ekonomi itu ya mungkin di lembaga agama ya masih udah bilang ada ada Muhammadiyah bahkan ada gereja gitu kan mereka paling terorganisir hari ini dan bisa memakai itu lagi misalnya yang kita udah tau misalnya uang terbanyak hari ini adalah uang syarikat Jesuit gitu kan dunia nah kita juga tau bisa mereka bahkan sampai titik tertentu pengalaman mereka yang dari dulu dari zaman prakemerdekaan pas kemerdekaan sampai akhirnya sekarang mungkin bisa macam ada syarikat kredit ataupun perkumpulan kredit ataupun kredit union dan macam nah tapi aktivis ya aktivis politik penggiat ekonomi eh penggiat sosial kebudayaan semua itu tidak pernah bereksperimentasi terhadap itu atau jangan-jangan pernah tapi kita secara penelitian atau epistemik itu hilang gitu nah jadi kita bisa meng-crosscheck dimana mungkin missingnya atau dimana mungkin eksperimentasi itu bisa pernah berhasil dan pernah gagal karena sekarang baru mungkin banyak pihak misalnya ada banyak berapa kelompok sekarang lebih mencoba bikin kredit union ada juga mungkin teman-teman NGO yang mencoba menciptakan seperti itu kooperasi segala macam menurut dugaan saya bahkan kenapa Muhammad Hatta harus bikin misalnya saat itu kooperasi gitu kan imajinasi apa yang terjadi pada publik saat itu atau praktek-praktek apa yang sebenarnya sudah terjadi ekonomi independen apa yang sudah terjadi secara terorganisir apalagi zaman itu semakannya pemberontakan atau kemerdekaan saya enggak tahu apakah mungkin sebenarnya belum tertuliskan atau banyak sebenarnya kajian yang mas Sigit temukan tapi belum tertuang di sini sebenarnya itu dulu pertanyaan saya ingin nanti berlanjut ke lainnya makasih pertanyaannya Ferry tadi sebetulnya agak mirip tapi kalau saya ingin tahu jelasnya misalnya posisi mas Sigit melihat pemurnian tadi ya ada ada seolah-olah seni terus mati tidak bisa berkembang itu karena ada ada batasan-batasan yang seolah-olah menjadi pakem gitu nah peluangnya disitu gimana saya agak remang-rempang disini karena kondisi sesungguhnya adalah si pakem itu sendiri juga tidak tidak terolah gitu ya sehingga untuk mendahulur saya pikir ada ada latar belakang kenapa orang-orang mengutamakan ingin pakem dulu istilahnya mungkin itu adalah cara untuk memahami dulu secara utuh praktek-praktek kebudayaan lama kemudian setelah ada dasar itu bisa baru bisa mengembangkan apakah hal semacam ini bisa dibilang sebagai nalar negara gitu jika memang iya kan kalau saya melihat peluang disini justru pengembangan dari seni itu memang harus dilakukan bersama-sama gitu misalnya memang bukan menjadi tanggung jawab negara nah ini agak puterbalik pertanyaannya Ferry tadi masih dari tapi juga saya ingin tahu banget kalau misalnya sekarang yang pakem-pakem itu kalau yang saya lihat di lapangan gitu ya orang-orang mengutamakan pakem itu bukan karena rekomendasi negara tapi karena memang mereka sendiri punya 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 keingin jadi istilahnya ini ada mazhab-mazhab yang berbeda gitu untuk terutama untuk seni-seni tradisi nah sekarang ketika terus ada ada juga kalau saya sih melihatnya ada intervensi kelas gitu ya disini ketika terus kelas menengah melihat seni kemudian dia lebih bisa berkembang ke arah-arah yang tidak tidak melulu soal pakem atau bahkan mungkin tidak mempedulikan itu tidak mempedulikan batas-batas mana tradisi mana modern dan sekitarnya gitu nah peluangnya nih sebagai seorang pelaku seni gitu dan melihat situasi pendidikan publik untuk kesenian itu itu akhirnya kalau bicara mana yang lebih penting untuk didukung ya ini entah mau filantropi yang yang konvensional gitu atau dengan model-model ini model-model crowdfunding mungkin gak sih kita membuat peta baru itu mungkin gak kita pikir peta baru another world is possible peta baru jalan-jalan ke Roma tuh bisa lah melewat filantropi untuk membangun markabat dan kemandirian praktek-praktek berkesenian dan praktek-praktek gerakan masyarakat sipil nah tadi sebetulnya kita balikkan pada pertanyaan awal tadi bagaimana kita melihat kebudayaan itu sendiri apakah kebudayaan itu selalu terkait dengan masa lalu nah kalau kebudayaan selalu dikaitkan dengan masa lalu disitulah akhirnya selalu muncul para penafsir tunggal gara-gara bahwa muncul pakem dan sebagainya dia selalu melihat bahwa yang masa lalulah yang lebih bagus yang harus ditiru dan dimunculkan seperti ini yang seperti itu saya sebetulnya lebih cenderung sepakat dengan pusdur melkitika membubarkan Departemen Penerangan atau Departemen Sosial ya Departemen Penerangan lah gara-gara jadi untuk dalam rangka apa untuk membebaskan kebebasan berekspresi nah ketika itu bagian dari melihat bahwa kalau dalam konteks kebudayaan ya kita harus melihat bahwa kebudayaan bukan hanya soal masa lalu tapi juga soal hari ini dan masa depan artinya artinya tidak boleh ada tafsir tunggal atau pemakaian tunggal dari kelompok elit atau kelompok apapun yang bisa mempunyai kekuatan atau mengotorisasi bahwa ini harus menjadi pakem seni tertentu ini harus seperti ini bahwa misalnya itu yang yang sekira-kira menjadi model-model purifikasi yang muncul imajinasi soal masa lalu bahwa kebetulan terkait masa lalu yang adiluk dan sebagainya itulah yang sering menjadi nalar-nalar purifikasi di banyak daerah tertentu bahwa itu sebetulnya juga mengada-ngada seperti halnya ketika kemunculan masyarakat adat dan sebagainya itu apakah kita yang di luar ini tidak beradat kira-kira nah di banyak riset itu sebetulnya banyak yang mengada-ngada itu sama ketika munculkan bahwa kesenian yang asli itu seperti ini dengan nalar gerakan masyarakat adat pada mulanya masyarakat adat itu adalah sebuah perlawanan tapi hari ini kira-kira ya itu bisnis lah kira-kira atau kengehean nah politik identitas budaya yang purifikasi dan sebagainya juga pada mulanya adalah perlawanan ketika di Banyuwangi misalnya dia adalah model perlawanan terhadap budaya pulonan mereka Jawa Mataraman yang selalu memastigma mensterotip dan sebagainya Banyuwangi itu dekat dengan santet perempuannya gampangan dan sebagainya maka mereka penting untuk menguatkan identitas lewat seni kira-kira dan ini seni yang asli yang murid itu seperti ini dengan apa-apa bahkan mereka tidak mau tidak rela Ossing itu sebagai bagian dari bahasa Jawa ini bahasa sendiri mereka menciptakan kamus mereka menciptakan puisi sastra dan sebagainya karena syarat sebagai sebuah bahasa menurut banyak profesor dia harusnya tumbuh punya kamus punya karya sastra kalau tidak punya bagaimana dibilang bahasa mereka menciptakan itu nah nalar-nalar sama itu juga terjadi kan di daerah-daerah yang melayu dan sebagainya kira-kira seperti itu jadi pada mulanya adalah perlawanan terhadap jawaisasi lah kira-kira di banyak tempat itu aku enggak tahu masuk enggak soal politikasi nalar politikasi itu adalah kesaketan kemandegan melihat apa itu kebudayaan kalau yang kalau yang yang sudah dicoba itu ya apa imajinasi dari bagasan tentang jadi yang bisa dikatakan ini kalau di seni itu kira-kira sawung angklung ujo yang didanya teman ya saya sendiri waktu itu tidak kebahagiaan di sana dia sangat kuat sangat sustain untuk mengembangkan secara kreatif mengembangkan angklung tapi saya lebih memahami salah satu contoh sukses dari terlepas dari persoalan yang lain itu adalah ICRP Indonesian Conference on Religious and Peace kalau tidak salah ICRP jadi ICRP itu didirikan oleh Gus Dur oleh Sudamek oleh Musudah dan sebagainya tahun 1999 nah supaya mereka tidak hancur atau tidak selalu mengikuti apa kehendak donor mereka menghimpun dana yang besar sekali untuk mereka jadikan trust fund nah trust fund-nya ini mereka investkan di dalam apa dan Sudamek sebagai board yayasan itu menjadi fund manager Sudamek ini pemilik Garuda Food jadi dari situ sampai hari ini kira-kira mereka sustain tidak membutuhkan ada dan tidak ada donor kegiatan ICRP akan jalan kalaupun ada konferensi dan sebagainya mereka mungkin baru menggalang tapi ya dalam bentuk minor lah kira-kira seperti itu nah memang kedaulatan gerakan masyarakat sivil atau gerakan seni dan sebagainya itu memang hancur di masa Orde Baru di banyak referensi sebetulnya yang paling keren yang paling sukses dalam menghidupi diri mereka sendiri dan menggalang dana mereka sendiri itu adalah Gerwani kira-kira Gerwani itu betul-betul mandiri berdaulat karena memang menghimpun kekuatan finansial tenaga pikiran diantara kalangan-kalangan mereka dengan visi ideologi yang jelas soal ekran saya kurang paham tapi saya lebih melihat Gerwani itu salah satu organisasi yang paling kira-kira bisa bersaing bisa berkata tidak kepada PKI yang dikatakan Partai Indunya kira-kira karena mereka memang sustain secara ekonomi kira-kira nah memang di banyak di banyak gerakan masyarakat sipil hari ini ya saya soal seni di pelompok-pelompok seni selain selawang ujur dan sebagainya memang biasanya mereka jualan macan dan sebagainya nah di NGO sekarang muncul namanya divisi-divisi usaha dia menjadi semacam social entrepreneurship seperti kayak Muhammad Yunus jadi social entrepreneurship ini bagian dari filantropi kira-kira dimana ini adalah usaha sosial yang profitnya tidak semata-mata untuk memperkaya diri atau mengakumul kasihkan akumulasinya digunakan untuk membiayai hal yang lain kira-kira jadi banyak di NGO di saya lupa namanya ya di Medan di Sulawesi Utara atau mungkin contohnya ya yang mungkin binah desa lah kira-kira di Jakarta yang sekarang jadi perusahaan besar itu mereka mempunyai divisi usaha yang betul-betul mendorong atau membiayai program-program mereka jadi ada tidak ada donor mereka bisa menyisihkan atau menyisihkan dari uang-uang usaha sosial mereka seperti hanya ini semacam usaha sosial sosial entrepreneurship Muhammad Yunus dan sebagainya nah di Indonesia memang namanya kredit junior memang di banyak NGO itu dibadang-badang oleh teman-teman aktivis NGO yang tidak jelas masa depannya karena tidak ada jaminan NGO dan sebagainya untuk bersama-sama mendalam lewat kredit junior kira-kira itu memang bisa dikatakan secara ekonomi lebih murah lebih menguntungkan dibanding bank tapi bagi saya pribadi yang juga anggota CU dan pernah pening rumah dari CU di Bogor itu itu masih menguntungkan sesama para kelas menengah masih ngehek jadi CU itu hanya memikirkan diri mereka sendiri jadi yang bisa kewarga negaraan CU dan citizenship CU itu adalah citizenship orang-orang yang berada orang-orang marginal yang tidak punya jaminan dalam bentuk BPKP KTP atau apa itu mereka tidak bisa berhutang pada CU jadi misalnya tanyalah di sekitar credit union itu tukang angkringan atau sebagainya apa kalian pernah hutang oleh CU enggak hutangnya bank budget gira-gira karena bank budget itu lebih lebih cepat tanpa jaminan dan sebagainya dan CU sudah ribet dan sebagainya dan hari ini saya bisa mengatakan CU itu just another banking system sebetulnya dia menjadi karpet merah bagi sistem perbankan karena uang yang besarnya akan dihimpun di dalam bank kira-kira ini malah memuruskan orang untuk masuk ke bank kebetulan lain kebetulan ini beberapa orang pekerja sini bersemangat jadi angkutan CU saya angkutan CU mungkin ada yang merasa perlu enggak enggak jadi mereka ngawarnya masih menengah belum bisa mendeliberasi ini sebagai praktik aktivisme untuk melawan atau challenging kapitalisme atau membuat sistem alternatif yang baru jadi CU seperti itu masih ngehek kira-kira dari dan oleh semacam masturbasi kelas menengah kira-kira itu tapi aku mau cerita kalau CU itu juga jadi menurut saya jadi menurut saya masih elitis kira-kira itu jadi mungkin ke depan bagaimana keluarga dan orang-orang yang biasa dan sebagainya itu juga bisa masuk dalam nalarnya harus nalar komunitas jadi CU itu kan wong kere tapi nalarnya pemuasa jadi nalar nalar bank kalau nalar komunitas misalnya aku gak di duit mbak Naomi di duit terus dia ragu aku hutangkan oleh jadi misalnya CU itu kan menyedepakan 100 juta untuk dihutangkan dengan cantringan dan sebagainya hilang pun ya enggak masalah dananya kan sampai 35 miliar itu CUCT oke sebentar oh aleh ngomong semuanya mas Ferry mau nanggapi sedikit tak itu pertama semangat pertanyaan saya tadi itu makanya saya pengen melihat gajian etnohistoris kelompok atau kampung-kampung mana yang enggak harus besar tapi kecil ataupun apalah praktek-praktek yang pernah mungkin sukses tapi ternyata habis atau sedikit-sedikit berubah atau gimana biar enggak cuma mereka dengan tadi kan CU itu juga lanjutan yang dipraktekan oleh sebagian dari praktek kaum agamawan itu juga gereja dan CUCT maksudnya benar bahkan enggak hanya model praktek bank tapi mereka juga ketika uang miliaran nanti akan problem pada uang yang cukup besar kita akan kembalikan ke member ini bagaimana akhirnya mereka investasi di sawit investasi di kombensin gitu kan itu kan agak rumit nah tapi kawan-kawan sedang bereksperimen tapi justru itu saya lagi mau lihat eksperimentasinya kawan-kawan itu kecil memang bikin kredit union gerakan anti terhadap kredit union tapi bikin kredit union sifatnya misalnya 50% uang itu dipakai untuk kerentanan hidup 50% dari hasil sisahan misalnya dipakai buat karena setiap kita ini pasti rentan soal hidup maksudnya kesehatan dan ekonomi kebutuhan kondisi dan segala macam terus 50% untuk gerakan misalnya gitu terus ada juga dipecah dengan 2 macam jenis tabungan tapi itu eksperimentasi yang sebenarnya tersekses ini pertanyaan Mbak Dika benar akuntabilitas soal manajeri real nah itu jadi problem satu hal yang penting baik dalam logika crowdfunding ataupun ketika kita menghimpun ekonomi independen dengan model perkumpulan ekonomi tadi itu independen nah yang saya mau coba kejar itu sebenarnya mas jangan-jangan eksperimentasi kita itu dulu banyak tapi kita hilang pengetahuan apakah dihabisin suartal juga gak tau atau dari dari cerita itu lah maksudnya biar gak cuman etika kita itu adalah etika surga baru akhirnya kita mau berkumpul menyatukan kekuatan kita energi kita salah satunya bentuknya konversi manusia dan uang tapi kita punya ideologi mimpi visi cita-cita dan segala macam tapi itu bisa tersatu dari banyak cerita yang dulu-dulu ada ya gitulah dan apa yang mungkin ke depan sebentar aku agak ini teman-teman pekerja sini banyak yang juga apa sebetulnya basisnya komunitas gitu kan mungkin dari teman-teman bisa bercerita juga tentang pengalaman bagaimana sih komunitasnya membiayai diri gitu misalnya meslimanam gitu yang saya dengarkan sampai saat ini belum menerima ini ya donor kan ya gitu jadi hidupnya dari apa iuran anggota misalnya gitu kayak gitu dan di saat sudah banyak sekali komunitas-komunitas seni yang biaya hidup dengan dana dari funding misalnya kayak gitu nah itu mungkin-mungkin yang kayak gitu barangkali apa karena juga di saat yang sama misalnya kalau mencoba melihat dari kasus Arjok misalnya gitu pertanyaan yang lain itu sebelum kita mengidentifikasi bahwa susah banget untuk gak jadi ngehek gitu apa kemudian apa jadi wah jadi gak bisa apa jadi agak susah gitu untuk berangkat dari dari yang ada dulu gitu kalau yang dibayangkan adalah trust fund jadi mungkin nanti mungkin Mas Sigit bisa menjelaskan sebetulnya apa langkah menuju trust fund itu apa sih yang dimungkinkan tanpa kita menjadi daki-daki gitu ya maksudnya langsung apa membayangkan apa itu gitu apa yang bisa dimulai dari dari apa yang dimiliki apa kami gitu apa yang kami miliki gitu terus juga kalau dari Arjokan kemudian jadi ada pertanyaan misalnya kayak oh itu event seni besar gitu butuhnya sekian miliar gitu jadi emang gak bisa enggak harus nyari duit segitu gitu kayak gitu kan dan pemerintah gak mau ngasih duit segitu gitu jadinya harus apa minta dana dari swasta dari apa korporasi perusahaan atau korporasi swasta gitu dan salah satunya disana kemudian mau gak mau harus dari free port misalnya gitu sekalipun sudah ditimbang gitu ada resikonya bahwa free port itu pasti apa menjadi menjadi dipersoalan pasti akan menimbulkan menimbulkan persoalan gitu pasti ada yang bereaksi tetapi tetap itu diambil gitu misalnya kayak gitu nah ini kan ada juga mungkin tadi yang belum terbicarakan itu kalau tadi kan ketika ngomongin Fitra bertanya tentang pakem lebih kita ngomong tentang oke apa saya kira karena disini malah gak ada seniman yang tradisional gitu seniman-senimannya kontemporer gitu kan ya mereka gak mungkin gak punya isu itu gitu gak punya isu apa fundamentalisme identitas seni gitu ya gak punya itu gitu tetapi ada ideologi lain gitu yang sebetulnya lebih menantang kami gitu sebagai seniman kontemporer yaitu ideologi pasar misalnya gitu yang yang tadi malah terus jadi kita belum terlalu ngomongin itu sedikit mau nambahin ya tentang itu proses tentang MOU dengan seniman yang waktu itu mau sempat hadir gitu ya karena pada waktu itu ini persoalan etik lagi kan ya ketika MOU ditawarkan oleh panitia 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 adjok itu sebenarnya tidak ada sponsor di dalamnya gitu kan padahal karya-karya di dalamnya itu menyangkut berkaitan dengan lingkungan dengan seniman ya itu bagaimana dalam-dalam konteks etik seperti itu jadi Mas Tono ya saya diingatkan lagi terima kasih jadi sebetulnya dalam konteks arjok tadi itu kalau kita ngomong soal tadi ya soal etik ya etik itu kan muncul dari berbagai kesepakatan-kesepakatan kira-kira prinsipnya seperti apa nah yang seperti saya omongkan tadi bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas itu kan ukur-ukurannya jelas tadi ya jadi bahwa ini tidak hanya transparan kepada kepada funding tapi juga kepada beneficiaris jadi dalam hal itu sebetulnya teman-teman seniman dilukai menurut saya loh ya dilukai karena mereka gak tahu loh jumlah uangnya berapa anunya berapa dalam struktur kebajetan itu sendiri segala sesuatu sebetulnya ya kalau sebuah lembaga entah itu swasta negara apalagi dan sebagainya itu kalau menggalang dana publik itu bisa di cek atau bisa di audit atau bisa dimintai datanya dengan KIP kira-kira jadi KIP adalah kebewezan informasi publik jadi keterbukaan informasi publik jadi itu mekanisme buka-bukaan yang kita bisa tahu mereka wajib menyerahkan dengan ketika kita menyurati atau melakukan itu mereka wajib untuk menyerahkan semua dokumen dan sebagainya yang terkait dengan mereka itu nah ini ngomong soal etik ya jadi soal prinsip ya bahwa transparansi angkontabilitas itu tidak semata-mata bisa dipertanggungjawabkan secara keuangan adalah laporan tapi bagaimana semua pihak itu tadi tahu kira-kira jadi uangnya dari mana sebenarnya dari mana kira-kira gambarnya seperti itu seperti contoh misalnya mau merenovasi masjid kena bencana ternyata ini bantuannya dari perusahaan rumah pembantaian babi misalnya atau industri babi dan sebagainya itu kan akan menjadi bermasalah kira-kira jadi apakah yang menerima itu bisa mempertanyakan itu jadi mereka tidak hanya dilibatkan dalam perencanaan jadi tidak hanya terlibat dalam praktek apa prakteknya tapi juga perencanaan dan monitoring valuasi jadi sebetulnya transparansi akuntabilitas itu ketiga aktor utama ya itu juga terlibat jadi beneficiaris itu pun juga harus merencanakan untuk diri mereka sendiri yang terjadi hari ini NGO itu kan mahasok tahu kira-kira ketika datang ini ada bencana dikasih bantuan super mie terus apa-apa ternyata kan disitu kasih susu kasih super mie itu malah menjadi bencana lagi ternyata apa itu ibu-ibu malah anak-anak dan sebagainya malah kena masalah kesehatan dan sebagainya atau misalnya bikin WC jedeng yang seperti ini terbuka ternyata ibu-ibu bisa diintip dan sebagainya itu yang terjadi kan artinya mereka diKI bantuan kok tako ribet kudung nyaluk spesifikasi itu nalar kuno itu konvensional transparansi akuntabilitas penerimaan manfaat itu karena mereka juga menggalang dari publik itu bisa terlibat merencanakan apa yang mereka butuhkan jadi NGO tidak bisa tahu apa yang mereka butuhkan misalnya contohnya arjok itu kan itu kan bisnis swasta gitu terus bener-bener syarisnya arjok itu seniman-seniman yang Bukalapak di sana juga siapa saya bener-bener syarikat saya datang kita menggunakan software nginstall software itu kan kita kan sudah eulanya kan end-user apa eulanya ada eulanya dan ada ton of conduct dan sebagainya yang yang kita harus tahu situlah hari itu dibuka atau tidak kira-kira ketika teman-teman itu jadi memang harusnya filter kira-kira itu bagian dari kira-kira jadi prinsip prinsip transparansi dan agotabilitas itu kera-kera bisa digunakan untuk dalam peristiwa itu terus apa mbak sampai tak apa dalam hal maksudnya kalau kadangkali kalau yang isu yang yang mungkin relevan kalau kalau pertanyaan apa ukuran-ukuran apa ya estetika gitu untuk menurut-menurutnya kira-kira yang ini kan rata-rata kan seniman kontemporan mereka yang itu tadi yang 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 ketingian atau yang kedepanan bukan yang keduduan lah gitu jadi apa artinya konteksnya barangkali tidak jelas seniman apa apa enggak enggak lebih mikir tentang bagaimana mesti bekerja sesuai takem gitu tetapi yang lebih jauhnya mungkin orientasi itu pada orientasinya kemudian apa ketika ya ketika ya karyanya karya ini tuh diorientasikan ke arah mana di sini juga yang mau saya kasih juga suatu bahwa ya uang Mbak Sri kata-kata juga kata-kata itu dulu kan uang itu bisa penolakan dari uangnya seperti itu sendiri kalau kita tahu bahwa ada suatu yang bermasalah itu uang berhak untuk menolak untuk mengembalikan dia terlihat masih kemudian dia membutuhkan dana banyak apa segala macam itu menurutku dia masih berjalan dengan nalar warung nalar toko gitu toko kecil yang itu menjadi sesuatu yang kelihatannya kalau misalnya membahas MOU terus maksudnya antara seniman dan segala macam kan perjalanan seni rupa sendiri untuk membuktikan keaslian karya seni saja terus mendadak harus dibikin sertifikat yang akhirnya sertifikat itu awalnya juga ngarang gitu nah apa yang harusnya ada di dalam semua perjanjian resmi-resmi itu kan dipelajari dari melihat di luar gitu termasuk sebetulnya praktiknya sendiri gitu praktik kesenian seni kontemporer itu tidak bisa dipisahkan dari dari bagaimana kita mempelajari dulu karena memang sudah runtuh itu kan tadi latar saya kenapa nanya kenapa yang didukung itu seolah-olah gitu ya meskipun dia tetap pada akhirnya mbok temu gitu tetap miskin gitu artinya kan sebetulnya negara tidak mendukung apa-apa dia nggak mendukung yang tradisi meskipun dia gembar-gemburkan kan dia apalagi dia melihat yang kontemporer kayak gitu ketika ya ketika ada implikasi terus dia sudah dalam berada dalam konteks arjok itu saya pikir kalau teman-teman yang ada di sini kehidupannya standar kehidupannya itu jauh lebih baik daripada seniman tradisi juga banyak-banyak lebih banyak gitu seniman tradisi yang standar kehidupannya lebih rendah daripada kita itu kan satu hal yang maksudnya kalau dibilang ini mau berpikir etik atau enggak itu mungkin tidak harus membawa atribut kesenimanannya tapi menyadari bahwa kita sudah menjadi bagian kuasa menengah saja sudah mengarah ke sana gitu tanpa harus melihat ke surgawi atau apa nah dalam situasi-situasi seperti ini kan sebetulnya juga tidak ada yang menjamin praktek kesenian itu bisa sustainable dia bisa berkesenambungan arjok merasa juga setiap tahunnya mereka ada di ambang gitu ada di ambang bisa atau enggak kalau dengan gagasan komunitas epistemik itu sebetulnya bisa relevan ya artinya kan dia ada 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 harmoni gitu loh dalam kehidupannya memang dia ya dia membutuhkan masyarakatnya membutuhkan seni yang seperti ini kemudian diberikan dia dalam bentuk dalam bentuk arjok pun mungkin tidak bermasalah gitu kalau misalnya memang dia memenuhi kebutuhan itu nah sekarang tuh selalu ada kegamangan sebetulnya bentuk yang diterima tanpa harus ini saya mau masuk masuk ke area nge-nge itu juga peta itu nggak mungkin kepegang gitu loh untuk kita dalam kehidupan sehari-hari kalau tidak betul-betul nyemplung gitu kan nah untuk menghindari menghindari hal-hal semacam ini lompatannya tuh juga akan seperti itu tadi membuat MOU jadi kan kita belajarnya kan kayak gitu tuh mau belajar membuat apa undang-undang kebudayaan atau cetak biru apa segala macam itu juga tidak bisa jauh-jauh dari pengalaman karena memang nggak ada gitu nggak ada nggak ada prosesnya gitu di sekolah seni nggak diajarin kayak gitu kan di sekolah yang lain juga nggak nah itu hal-hal yang semacam itu kan harusnya ya bisa nggak sih maksudnya kalau kita memposisikan jadi dengan komunitas kecil-kecil ini aja sudah bertahan posisi kebutuhan dana itu tuh gimana ya supaya maksudnya dia bergerak dari yang apa apa yang ada gitu bukan membayangkan sesuatu yang yang masif dulu karena karena itu tadi sebetulnya kan nggak ada yang salah dari ingin belajar gitu ya ingin belajar mencapai sesuatu sesuai standar internasional gitu tapi apa yang salah dari situ ketika apa maksudnya yang salah dari situ adalah ketika kita tahu tidak bisa mencapai itu kemudian di tengah-tengah perjalanan mencapai itu sambil susah payah kita kehilangan maknanya sebetulnya sebetulnya yang saya lihat dari peristiwa ini kan kayak gini nah itu kalau jalan baru tuh sebetulnya arahnya kesan saya pikir solusinya sebetulnya Hai kenapa masyarakat juga tidak merasa memiliki atau berjarak dengan proses kesenian jadi orang banyak kan yang diom bayar sakit time luar joknya artinya memang kita harus ngomong kita harus melihat peta besar dari dari Jogja hari ini Jogja hari ini itu kan sebetulnya kota yang intoleran tapi intoleransi itu tidak lahir dari sebuah ruang kosong dari ruang dampak kebudayaan dia lahir karena memang terjadi penyingkiran-penyingkiran yang luar biasa terhadap terhadap ruang hidup mereka yang telah dirampas karena adanya hotel dan sebagainya tapi juga dengan kehadiran teman-teman para pendatang pengen sekolah dan sebagainya jadi kalau saya bisa bercerita Hai teman-teman pelaku-pelaku intoleran ini lebih yang suka menggubarkan acara itu lebih nyaman lebih cepat bisa bergabung dengan kelompok-kelompok FUI FJI dan sebagainya karena memang mereka memberikan ruang mengartikulasikan identitas mereka yang tersingkir selama ini mereka tidak bisa masuk dalam modernitas Jogja dalam dalam ruang gerak progresifitas Jogja yang yang kira-kira membutuhkan standar dia harus kuliah dia harus mereka sendiri nggak bisa kok kuliah di sini kota pendidikan tapi mereka sendiri tidak bisa kuliah mengakses pendidikan dan yang bermutu pun tidak karena Jogja menjadi pasar bebas bagi pendidikan dan dan kira-kira seperti itu jadi mereka juga tidak mengakses seni jadi mereka itu tidak bisa mengakses apartemen tidak mengakses ruang pasangan yang lainnya jadi mereka memang secara kultural terpinggirkan joglo-joglo yang bagus-bagus mereka itu juga bukan milik mereka lagi itu miliknya para bule muridnya orang Jakarta orang kaya dan sebagainya sawah-sawah yang menjadi bagian dari materialitas kebudayaan mereka dan sebagainya juga telah berpindah tangan yang luar biasa satu-satunya pekerja yang mereka akses itu terlalu jadi tukang parkir jadi kerja-kerja kasar yang tidak menguntukkan apa-apa jadi jadi kalau kita petakan ini gara-gara terjadinya elitisasi juga persis sebetulnya ketika kita bercerita soal turis Korea di Jogja ini kan luar biasa masifnya tetapi dari hotel pesawat catnya di restoran sayurannya dan sebagainya itu kan mereka-mereka sendiri usahakan bahkan travel guide-nya itu adalah orang korea yang bisa berbahasa Indonesia jadi banyak teman ngomong-ngomong wala wong Jogja ini oleh taek atau uyuwetok gitu nah hari ini perkembangan kota Jogja juga sama masyarakat Jogja itu dari kehadiran-kehadiran Jogja ini kan sebetulnya punya riwayat toleransi yang luar biasa sebetulnya pada reformasi 98 itu tidak jadi kerusuhan yang lebih sebagainya apa seperti kotel di tempat-tempat lain lagi sampai pemerkosaan masa dan sebagainya riwayat memang ada dari zaman dulu ada kampung pepisan dayaan dan sebagainya mereka terhubung dengan dunia luar terhubung tapi konteksnya mereka sebagai Tuhan rumah dan mereka sekarang adalah tamu di rumahnya mereka sendiri kira-kira nah seni hari ini juga tidak dimiliki sekolah-sekolah seni juga semakin elit kira-kira artinya nawarnya adalah pendidikan atau seni itu begini apakah kita perlu gedung yang tinggi di profesor dokter untuk menyelenggarakan pendidikan itu kan omong kosong sebetulnya itu kan cuma untuk merasionalisasi bahwa pendidikan itu mahal bahwa pendidikan itu harus begini dan begitu akhirnya orang-orang Jogja juga nggak bakal bisa kuliah disitu seperti juga halnya seni bahwa seni itu harus seperti ini sebetulnya yang penting dari pendidikan dari meluncun yang intelektual itu adalah komunitas epistemiknya nah diskusinya diskusinya bagaimana mereka saling berdikusi mendebat dan apa bercurah pikiran secara intelektual bukan gedung yang tinggi seperti UGM dan tempat saya belajar yang mahal sekali kira-kira seperti itu atau tempat-tempat lain nah seni juga seperti itu kan ini seni kan di dalam tempat yang tak terjangkau galeri yang mahal yang bayar dan sebagainya dan orang mau belajar seni juga itu tidak Jogja dulu dikenal sebagai kota seni karena memang seni bagian dari masyarakat sehari-hari teater bagian dari masyarakat sehari-hari karena mereka teaternya lebih terbuka teater rakyat dan sebagainya hari ini apa ada teater rakyat akhirnya teater yang muncul adalah teater ngehe ada telur yang dikumpulkan satu tong itu karena tiba-tiba dihancurkan untuk tujuan estetika padahal orang mau beli telur satu kilo aja juga Jumperwale tapi dia memamerkan kekayaan yang luar biasa seperti itu jadi wajar ketika ada apa-apa ya diserbu loh mereka lebih gampang terkoneksi dengan kelompok-kelompok apa intoleran itu dengan asumsinya mereka mengembalikan Jogja jadi salah satunya adalah Jogja ini dalam nalar mereka adalah Islam karena memang Mata Ramislam Samboa dan Mata Mkw dan sebagainya mereka terkoneksi betul dengan itu jadi ya kira-kira itu buah dari intoleransi di Jogja itu jangan disalahkan kita juga yang menyemai benda itu kita juga yang berjarak dengan masyarakat sekitarnya mengelitkan seninya mengelitkan pendidikannya kira-kira begitu Hai jadi kalau mau di teori secara ekonomi mereka tidak terlibat dalam pasar jadi mereka dan kita dan mereka itu tidak terhubung dalam pasar tidak terhubung dalam transaksi ekonomi jadi practical tolerance itu yang bisa menjamin orang saling bertoleran karena saling mengunci saling butuh mangar di banyak tempat yang memanglah dikali orang ya kayak tempat siah itu itu terjadi practical tolerance sekarang memang di daerah situ antara komposisi pendatang itu dan dan orang asli itu juga sangat setimbang dan yang disebut orang asli pun juga sebenarnya pendatang dalam lebih lama 30-40 tahun sebelumnya dan mereka terhubung dalam ekonomi jadi ketika di serbu FCI mereka bisa membela karena memang kalau uang ekonomi itu ditunjang uang-uang ini kalau aku diserbu ya aku ya kelangan ekonomi bisa mereka itu praktikal itu mereka terhubung dalam ekonomi hari ini siapa yang terhubung dalam ekonomi Jogja ya sesama para kelas menengah inilah sesama elit ini yang dukung akses kerja pendidikan ada sebagainya ya kira-kira seperti itu oke sekset sempurna bahwa seni telah menyumbang terciptanya kesenjangan kelas yang semakin ini besar bisa nggak disimpulkan seperti itu melakukan itu perlu dikunci berkunci berkunci besar karena memang jadi institusi yang 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 tidak terakses banyak orang kira-kira saya setuju oke Mbak Ade mau melanjutin soalnya jimbo harusnya bahwa ketiadaan materialisme kemudian membuat seni itu mati dan contoh-contoh yang masnya kebanyakan memberi contoh itu kebanyakan yang aku lihat seni tradisi gitu nah begini mas di sepanjang sejarah seni semua karya-karya seni yang aku rasa karya-karya seni yang bagus gitu itu justru lahir banyakan dari comberan dari sesuatu yang tidak stabil gitu jadi seni kita selalu mau mencoba membayang-bayangkan hal yang mapan untuk seni itu padahal seni itu sendiri berusaha selalu menjauhi hal yang dianggap mapan itu atau hal yang dianggap ideal gitu gitu nah itu kira-kira kayak gitu terus kemudian tentang pasar gitu gimana ya saya sebenarnya secara ideal seni memang seharusnya berjarak gitu cuma ada namanya jika hanya jika gitu misalnya kita ambil contoh kasus misalnya Indonesia gitu realitasnya kayak gini pemerintahnya nggak pernah peduli gitu sama seni gitu kemudian di sini tuh banyak seniman gitu mereka berkarya dan butuh hidup gitu pada saat yang sama gimana ya eh Hai pada saat yang sama idealnya adalah seni itu menurut beberapa akademisi atau ya orang-orang yang melihat seni dari luar itu seharusnya seni berjarak sama pasar gitu tapi aku juga kurang setuju bagian itu gitu karena banyak teman-temanku disini malah justru menunggangi pasar itu sendiri gitu untuk tidak kemudian untuk mati tapi kemudian itu bersiasat gitu sama pasar itu justru yang terjadi di sini itu seniman-senimannya bersiasat sama pasar gitu mereka nggak apa-apa menjual karyanya tapi itu kemudian hasil dari itu untuk membuat apa karya yang jauh lebih bagus gitu ya kayak gitu gitu terus aku cerita tentang mes 56 karena mes 56 itu sudah 14 tahun kita berdiri secara punya lembaga itu mulai tahun 2002 kita benar-benar swadaya mengumpulkan uang setiap setiap bulan untuk bayar kebutuhan-kebutuhan kita gitu kita nggak pernah punya nggak pernah dapat dana funding terus terang gitu yang di awalnya dulu kami cukup berusaha untuk bagaimana caranya supaya dapat funding untuk support semua kegiatan kami tapi mungkin kami terlalu bodoh untuk nulis-nulis proposal jadi nggak pernah nggak pernah dapat duit gitu tapi nggak apa-apa sampai tahun 2008 kemudian setelah 6 tahun kita coba-coba dapat funding kemudian kita memutuskan yaudahlah kita sudah 6 tahun jalan dan kita baik-baik aja gitu yaudah akhirnya kita memutuskan tidak menerima funding gitu nah dan sebenarnya di awalnya kami membangun mes 56 itu justru karena kami protes gitu sebenarnya karena waktu itu kami semuanya dari mahasiswa seni dari isi jurusan fotografi kebanyakan gitu nah tahun-tahun akhir 90-an awal tahun 2000 itu fotografi tuh belum dianggap gitu di seni rupa gitu belum dimasukkan di dalam seni apa di dalam scene seni rupa gitu jadi kita bingung waktu itu apa kayak apa ya ya kami merasa kami mahasiswa seni tapi kok pada saat yang sama ini nggak ada nih di seni rupa fotografi nah bentuk protes kami waktu itu adalah yaudah karena kami ada beberapa orang gitu ya kami bikin sendiri aja gitu bikin sendiri aja terus terus kami lakukan itu terus menerus sampai kemudian itu bisa diterima kemudian di seni rupa gitu ya kayak gitu sampai akhirnya sekarang ya lumayan lah sorry jimbau sudah belum oke saya setuju semua mas dengan pendapatnya mas bahwa kasus di istitialisi misalnya banyak seni yang muncul dari hidupan dan orang itu lah dari proses penelitua mereka Ketika sawah sudah berganti, kontel dan sebagainya, mereka maka mau melakukan pacar abusi desa yang mengandung segini dan coba-baga. Nah, kira-kira itu, jadi itu kontrolnya terakhir. Tapi, air dari coberan itu betul, banyak yang baru seperti itu. Dan memang tidak pernah tunggal lah kira-kira. Nah, saya sebetulnya lebih selain membangun trust fund, saya pikir memang membangun komunitas epistemik itu yang penting. Komunitas epistemik seni itu. Ya, itu masalah tentang filantropi itu sendiri. Maksudnya, sisi baik dan buruknya sebuah filantropi. Terima kasih. Di satu sisi, dia memang seperti dewa penolong, tapi di satu sisi dia juga menjadi seperti parasit ya. Ada ketergantungan di situ, ada masalah independensi, dan ada sebuah pertarungan nilai-nilai. Di mana yang mungkin dibantu dengan yang membantu punya kepentingan yang kadang-kadang ini saling bertarung. Yang mana yang kuat, yaitu yang akan memenangkan kontrak kerja itu. Di sini saya ingin menyinggung tentang mungkin dulu antara kemandirian sebuah komunitas atau seniman ya. Saya datang ke sini tahun 90-an akhir, masih banyak ramadian kantong-kantong seni sanggar-sanggar dan komunitas yang waktu itu tak kira belum banyak sekali funding-fundingnya dalam dunia seni. Saya belajar di situ juga tentang bagaimana sih sebuah lembaga yang mungkin tidak tercatat juga dalam dunia seni bertahan dalam... Jadi saya melihat bahwa apakah ketika ada funding, apakah hal-hal seperti ini tak kira akan menjadi, nggak tahu ya, akan mungkin tergerus atau apa. Kayak komunitas sanggar dan sebagainya kemandian itu menjadi kuno. Nilai-nilai yang dikandung dalam artian dalam seni itu menjadi kuno. Lalu kita ramadian tergiring dalam sebuah arus besar di mana kita nggak perlu apa ya, oke lah mungkin masih bisa membawa nilai-nilai, tapi nilai-nilai komersial, ekonomi, eksistensialis, mengglobal, diakui dunia internasional, itu menjadi wacana yang besar. Saya melihat bahwa apakah misalkan kita melihat ya, oke lah misalkan yang hangat di bicara tadi kan adjok gitu ya. Apakah adjok itu dalam artian ketika tidak ada funding, tidak ada donor, apakah dia berjalan? Ketika dramatan, apakah mereka mempunyai sebuah nilai atau isme bersama yang diperjuangkan bersama-sama dan membuat sebuah manfaat bagi dunia kesenian atau apalah, itu ya. Ataukah dalam hal itu mereka juga saling memiliki diantara mereka, itu loh, apakah itu hanya sebuah event saja yang kadang-kadang menjadi terlalu berat, berat dalam artian, dalam artian oleh kesan-kesan, oleh image-image, kebesaran, mengglobal, dan sebagainya. Dan sehingga kadang-kadang, saya tahu mungkin dalam artian agak-agak susah, tapi ketika hal itu dipaksakan, apakah itu justru tidak akan menggerogoti mereka sendiri. Dan ketika sebuah event, organisasi tidak didukung, orang lain tidak saling rela, atau saling memiliki, atau saling memperjuangkan nilai, hal seperti itu yang mungkin menjadi hilang. Karena akan menjadi, ya akan semacam begini terus, dalam artian, harus ada dana besar. Padahal, dalam dunia seni yang saya ketahui ya, karena saya belajarnya pun dari komunitas-komunitas, dari diskusi-diskusi, ada sebuah nilai-nilai yang sebenarnya lebih harus ditonjolkan daripada sebuah gemebiannya, sebuah eventnya. Itu, terima kasih. Mau langsung ditanggap ya? Memang banyak kesan filantropi itu selalu buruk ya, persennya. Karena memang selalu identik dengan perusahaan yang titik iklan, titik pesan, dan sebagainya perusahaan ideologis. Nah, itu sebetulnya bisa dijelaskan, bahwa sebetulnya filantropi itu tidak sehitam, seputih itulah. Banyak filantropi, jadi kalau kita mengkaji di dalam antropologi, filantropi itu dalam konsep pertukaran ekonomis. Tapi, pertukaran ini tidak dalam dimensi ekonomi. Jadi, kalau ilmu ekonomi selalu melihat segala sesuatu itu adalah pertukaran dalam bentuk ekonomi komersial, penumpukan laba, dan sebagainya. Antropologi berbeda dengan itu. Melihat pertukaran itu dari sisi dimensi sosial dan budayanya. Nah, dia melihat filantropi itu bagian dari redistribusi dan resiprositas. Resiprositas ini sebetulnya semacam pemberian yang ada, pemberian yang simetris. Artinya, dia lahir dalam suasana yang egaliter, setara, dan sebagainya. Jadi, ketika aku menyukup, ini contoh sederhananya adalah, aku bawa rokok setiap hari, sampai juga bawa rokok. Rokok muntik, kita gantian rokok. Itu bentuk paling sederhana sebetulnya dalam konsep resiprositas atau berbagi. Jadi, siapa yang butuh lah. Nah, konsep itu kan juga kita temukan di dalam arisan. Artinya, mereka tidak bersarat. Seperti kasih ibu juga. Ini kalau mau ngomong soal resiprositas, seperti itu. Nah, resiprositas itu ada tiga lah. Dia yang umum, yang sebanding, atau yang negatif. Nah, konsep yang sering muncul itu adalah resiprositas yang negatif. Jadi, resiprositas negatif itu, contohnya adalah dalam konteks jual-beli, atau dalam konteks judi, dan menipu. Nah, kalau dalam konteks perusahaan, itu sebetulnya mendanai, atau melakukan tindakan filantropi, itu sebetulnya dalam konteks resiprositas negatif lah kira-kira. Itu bisa masuk ke situ. Dia juga bisa dalam konsep redistribusi. Jadi, antara pemberi dan penerima itu asimetris, artinya posisinya tidak setara. Jadi, ada yang menjadi patron, ada yang menjadi klien. Jadi, di sini, praktek filantropi sebagai tindakan kekuasaan. Ada pertukaran, seperti diomongan borjo itu, filantropi itu kan model pertukaran. Dari pertukaran ekonomi ditukarkan dengan kapital sosial, kapital budaya. Jadi, misalnya ya, kapital ekonomi free pot itu ditukarkan dengan kapital sosial, kapital budaya teman-teman yang terlibat dalam akjok, yang memang suci lah, punya komitmen terhadap kesenian dan sebagainya lah. Jadi, kapital sosial itu ternyata dibayar murah dengan kapital ekonomi yang 100 juta kira-kira. Jadi, dalam konteks ini, ini repositas negatif atau konsep dalam bentar lain adalah redistribusi lagi. Jadi, filantropi yang cenderung jelek itu kalau diantropologi disebut repositas negatif atau bisa masuk juga di redistribusi. Dan ini juga dilakukan oleh partai politik, oleh aktifitas politik. Jadi, dia itu menyumbang, tapi kan menarik suara, kira-kira seperti itu. Nah, konsep filantropi itu tidak seperti itu. Dia lebih pada proses sambatan, solidaritas bersama-sama membangun komunitas. Jadi, bisa baliknya modal atau baliknya bantuan itu bisa dalam jangka pendek, bisa dalam jangka panjang. Jadi, dalam masyarakat yang agraris itu, sambatan itu kan semacam nganu murusi sawah, macul sawah, dan sebagainya, kira-kira itu kan membutuhkan banyak tenaga. Jadi, tetangga dan sebagainya, ayo sambat tim, bantu iki. Nah, ini juga akan segera terbalas dalam jangka pendek. Ketika sama-sama panen mereka, juga membantu tetangga yang lain. Nah, repositas juga bisa berjalan dalam jangka panjang. Misalnya, dalam proses perkahwinan, sumbangan kawinan. Jadi, misalnya kalau saya jomblo, nyumbang, itu berarti nunggu saya kawin lagi, kawin terus punya anak, orang lain akan nyumbang saya. Nah, itu bisa jadi tidak berbalas, tidak berbalas. Atau, kalau sama-sama sudah punya anak dewasa, berarti segera terbalas, kira-kira. Jadi, kira-kira itu repositas juga panjang. Jadi, detilnya kira-kira seperti itu, mas. Jadi, redistribusi, itu redistribusi atau repositas negatif yang terkait dengan partai politik yang modus, kira-kira-kira. Jadi, api tapi modus, kira-kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu, mas. Jadi, CSR itu sebagai praktik kekuasaan, sebetulnya. Berak nalar dari pasar tadi, atau nalar dari repositas negatif yang ditawarkan tadi. Jadi, di dalam Gusti Allah berdiri kan ini tidak saklek kan. Jadi, mudorot apa manfaatnya lebih banyak. Yang paling mana yang paling sedikit mudorotnya, yang itu yang kira-kira bisa diambil. Jadi, kita jangan nalar fundamentalis juga. Bahwa yang komunitas terlalu baik, yang pasar terlalu jelek, seperti itu. Kira-kira. Cuman, memang ada transformasi yang besar di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Ketika dulu, kalau kita mau ngomong ya, sebetulnya hadirnya negara, demokrasi, dan sebagainya itu adalah hancurnya kekuatan solidaritas dalam nalar komunitas. Artinya, yang dihitung di sini adalah, jadi teorinya adalah demokrasi, negara, dan sebagainya itu hadir untuk menghancurkan kekuasaan gereja, kekuasaan modal. Tapi, dari situlah sebetulnya memunculkan birokratisasi, memunculkan administrasi, memunculkan pengaturan-pengaturan baru. Itu bukan untuk, memang semua orang bisa menjadi presiden dan dipilih dan memilih dan jadi anggota warga negara. Jadi, mengalahkan sistem darah dan sebagainya. Tapi, dari situlah sebetulnya kita diarahkan dalam model siapa yang paling kuat, dia yang paling menang. Karena, keluarganya seperti itu. Jadi, dulu, hak asasi manusia itu, yang orang bisa menemoreh hak asasi manusia, memoreh keluarganya dan hak asasi manusia adalah satu, dia bukan perempuan, dia bukan buddha, dia dewasa. Artinya, di luar itu dianggap masih binatang. Jadi, hanya laki-laki yang sehat, tidak cacat, yang hetero, dan sebagainya, itulah yang sebagai manusia yang punya hak untuk dipilih dan memilih. Dan, nalar hari inilah seperti itu. Nah, filantropi itu hadir untuk itu. Masyarakat itu sipil untuk itu, ketika negara tidak hadir. Jadi, sebetulnya persoalan kita hari ini itu adalah, tidak terkepenuhinya, tidak adanya warga negara, sebetulnya. Tidak adanya keluarga negara dalam kehidupan kita sehari-hari. Kewarga negara itu, siapapun kamu, kue kere, kue cacat, kue seperti apa, kalau kamu mau niat sekolah, nggak punya uang pun, kamu masuk. Karena, dalam keluarga negara itu, paling tidak ada empat hal yang harus dijamin oleh negara. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan rumah, kira-kira. Itu hak paling mendasar yang harus dipenuhi. Jadi, harusnya, siapapun itu sudah selesai urusan di situ. Dari situlah orang bisa berproses kreatif. Jadi, tidak perlu kaya untuk bisa pulih adugam. Jadi, tidak perlu mempertumpuk harta dan sebagainya. Yang hadir hari ini adalah rakyat. Artinya, dia bukan warga negara ya. Rakyat, artinya dia adalah catatan statistik. Bahwa kue mati, ditabrak, kue sakit karena tidak punya bayar ansuransi dan sebagainya di rumah sakit. Karena kamu kan cuma catatan statistik. Kalian cuma rakyat. Artinya, kamu hanya konsumen. Dan sebagai konsumen, di dalam pasar, kamu akan diperlakukan setara kalau kamu mampu membayar. Kalau kamu tidak mampu membayar, ya apa, sebab kue, apa, mampu yang berrojol di rumah sakit, yang coba, ya rakyat tahan. Karena kamu tidak mampu membayar, tidak membayar BP. Demikian juga ketika mau masuk UGM. Saya pinter-pinter kue, yang tidak di duit, ya apa, yang membuat UGM. Kira-kira seperti itu. Karena memang yang muncul adalah konsumen hari ini. Jadi, negara tidak hadir hari ini. Makanya keluarga negara juga tidak ada. Kalau negara hadir, keluarga negara itu ada. Sekolah, pendidikan, kesehatan, dan perumahan itu harus dipenuhi. Hal mendasar kita menjadi manusia. Negara itu dipikirkan hadir untuk merangkum, atau memadai segala perbedaan, kepentingan, dan sebagainya itu. Nah, hari ini kan enggak. Negara itu kan bagian dari repusitas negatif itu kira-kira. Dan sekarang siapa yang jadi anggota DPR yang mampu sebaru uang banyaknya, jadi wali kota siapa yang bisa memilih itu. Jadi, yang ada adalah rakyat, yang ada adalah konsumen. Memang, di dalam talar konsumen itu, kamu akan diperlaku, kamu orang biasa, terus tiba-tiba punya uang 30 juta, ya kamu akan diperlakukan baik ketika masuk Lota Ujah Sultan, sejauh kamu membayar. Kalau besok sudah kehabisan uang, ya kamu akan ditendam lagi. Nah, kira-kira kan seperti itu. Kita kan hidup tidak dalam keluarga negaraan kita. Kita ini kan cuma catatan statistik hari ini di Indonesia. Bukan manusia kan. Masih dianggap buih-buih lah. Bukan manusia lah. Masih dalam kerangka keluarga negaraan yang setengah binatang lah kira-kira. Nah, kamu kalau kamu jadi manusia, kalau kamu punya uang kira-kira. Kenyamanan itu diperoleh kalau kamu punya uang. Kenikmatan itu diperoleh kalau kamu punya uang. Artinya kamu sebagai konsumen. Kalau kamu belum mampu membayar, berarti kamu masih rakyat, bukan konsumen. Nah, kira-kira itu. Jadi, hari ini kamu UBM atau apa itu sama persis ketika kita pergi ke BCA. Kalau kamu cuma bawa uang 100 ribu sama 1 juta, kamu antri panjang sekali. Tapi kalau kamu bawa 30 juta, dolar, dan sebagainya, kamu adalah customer khusus yang atau bahkan dijemput di rumah kira-kira. Seperti itulah kira-kira. Nah, itulah. Jadi, kita tuh sekarang di dalam ekonomi pasar hari ini. Kita lahir dalam sebuah kelas-kelas itu kan. Jadi, kalau nyumbang apa misalnya, mampu membayar cuma 10 ribu itu senyumnya satu. Nanti kalau membayar full, senyumnya penuh, lima, kira-kira seperti itu. Itu yang terjadi hari ini. Jadi, persoalan kita hari ini ya, seperti itu. Kenapa banyak intoleransi? Kenapa seniman ngehe, masyarakat sepil ngehe. Karena memang kita kemerungsung semua dalam hidup dalam nalar pasar. Jadi, mau tidak mau merasa harus terhubung dengan pasar. Merasa bahwa relasi yang ada itu bukan relasi komunitas, tapi relasi kapitalis kira-kira. Jadi, repositas negatif. Kira-kira begitu. aku jadi ingat tadi, Mbak Ade, Mbak Ade. Jangan kelas yang makin besar ya dengan demikian. Dengan seniman yang kesadarannya, kesadaran konsumen itu harus terlibat di dalam pasar atau semacam itu. Atau gimana, Mbak Ade, mau nanggap ya? Secara tidak disadari, tidak tercipta. Secara tidak disadari, tercipta belum? Ya, pendidikan juga seperti itu. Dan kesenian juga seperti itu. Kesenian kehilangan relasi dengan komunitasnya. Bukan komunitas seni ya. Komunitas di tempat dia berada. Seperti itu. Jadinya, kemudian dia menjadi satu sendiri gitu ya. Ya gitu. Terus kemudian menciptakan. Sehingga mandat dia berkesenian itu mandat seniman atau mandat sebuah kesenian berkesenian itu mandatnya dari siapa? Apakah dari komunitas? Apakah dari pasar? Seperti yang tadi dikatakan oleh AAN. Kalau dia dari komunitas, mungkin atau mungkin bisa didukung. Seperti MES ini ya, mandatnya dari komunitas sendiri. Jadi, dia didukung oleh komunitas itu. Kalau dia mandatnya dari pasar, ya mungkin seperti yang ada di Arjok. Akhirnya, dia harus mencari-cari uang dari berbagai tempat seperti itu. Nah, itu terpecah-pecah itu aku pikir. Itu. Mungkin itu. Mbak, bisa nyambung. Sebentar, Pak. Yang lain dulu. nanti dulu. Tempat kami tinggal gitu sama warga. Jadi, kami benar-benar ketika pindah, karena kami sudah pindah empat kali. Setiap kali kami pindah tempat, kami akan membuat proyek dengan warga kampung di situ. Itu selalu seperti itu. Itu caranya kami untuk memperkenalkan diri dan juga caranya melihat bagaimana sebenarnya orang-orang kampung di sini secara historis, secara apapun. Caranya kami bagaimana apa ya, tidak hanya cara kami mendekati tidak hanya komunitas kami sendiri, tapi komunitas lingkungan tempat kami tinggal. Itu yang paling biasanya kami lakukan sih. Kayak gitu. Mas, bisa digelakkan lagi tentang peta wilayah Jogja ya, Mas ya. Tentang ini menyambut karena ruang-ruang komunitas yang beberapa air ini juga ini peta ya, peta-peta tentang Jogja ya, Mas ya, sekarang ya. Saya juga ini masuk Jogja itu tahun 2000 pasnya tahun 2099, Mas. Tapi mulai tinggal di Jogja itu tahun 2004. Begini, Mas, saya setuju, Mas, apa yang dikatakan oleh Bambang Sibiarto bahwa agama bisa melahirkan melitristik dalam hal ini. melihat kejadian-kejadian seperti yang terjadi komunitas komunitas pada akhir ini dari IM, Survive, dan Haji, dan lain-lain. Itu menjadi sebuah ancaman sebagai ruang gerak kawan-kawan komunitas dalam berdemokrasi atau berdemokrasi dalam hal ini. Terima kasih. Juga ada hal yang sama berdebatan dan apakah kehidupan seni atau kehidupan akademis itu pendidikan apakah eksklusif atau terbuka. Nah, tadi sebelum acara yang dimulai ada satu ngobrolan yang terhadap teman-teman ibu-ibu harga harga masuk SD itu ada yang mesti bayar 7 juta dan hamus. Dan itu konkret. hamus karena apa? Karena mesti masuk sekolah negeri yang lain. Nah, itu kita kemudian masuk perdebatan tuh. Sekolah kita itu kita pengen sekolah ini eksklusif atau terbuka. Kalau bagi pendidikan bagi sekolah dia kan bilang harga mahal eksklusif mereka eksklusif karena itu makanya mahal. Maka dia menjadi eksklusif. Tapi bagi yang beneficiary pengguna dia kan menginginkan murah. Kenapa? mahal tuh 7 juta. Gaji WMR Jogja itu 1,5 1,4 Itu gaji WMR SPG-SPG Matahari itu SPG-SPG Matahari itu setengahnya WMR 500 ribu Itu gimana caranya masukin PSD? Nah, balik ke pertanyaan. Secara naluri apakah kita menginginkan pendidikan yang eksklusif konsekuensinya mahal atau murah sehingga semua orang bisa akses. Pertanyaan yang sama secara etik bisa ditanyakan pada dunia seni. Apakah kita ingin dunia seni diakses oleh setiap orang sehingga seni itu menghidupkan manusia kota Jogja atau kita ingin membuatnya eksklusif saja ya segelintir saja menikmati. Kita bisa tarik ke sejarah 45 kita bisa tarik ke perdebatan suju yun kita bisa tarik ke beberapa referensi sejarah dan itu semua sudah menjawab sih. Itu dari saya. Kalau misalnya Anda mau mengkritik sedi rupa contohan kecil menggunakan kata kurator saja Anda sudah terjebak dalam sebuah lingkaran besar yang dimana Anda tidak bisa keluar di dalamnya. Jadi ini itu seperti lingkaran besar dan saya ragu apa yang kita lakukan sekarang ini juga berpretensi untuk menyelesaikan masalah pokoknya. Saya pikir tidak, tidak akan. Sama saja dari pembicaraan tadi karena ngomongin masalah dana saya sebenarnya sangat tidak ngerti dan sangat tidak nyambung kalau ngomong sama saya soal dana. Jadi saya menangkap beberapa poin pokok tadi terutama tentang respon masnya tentang seni rupa. Ini beda kalau misalnya membuat semacam seni yang berpihak atau setidaknya seni yang membasis ya sasarannya bukan arjok. Arjok itu jelas kapitalistik. Di sana orang jelas jualan jelas posisinya pasar. Nah tapi kalau misalnya mau membangun semacam tandingan atau mau membangun semacam kritik yang komprehensif saya pikir menyasar rupa tidak ada gunanya mending membuat sesuatu yang betul-betul bisa menjadi tandingannya yang tidak berbasis pada pasar dan saya pikir juga kalau misalnya perdebatannya seperti yang dikatakan tadi misalnya apakah seni hari ini bisa bernilai atau tidak memperjuangkan satu nilai tertentu atau tidak saya pikir ya masa kita harus menganut nilai yang sama enggak kan ya bangun aja apa yang nilai yang Anda yakini benar silahkan silahkan perjuangkan perhadapkan dengan nilai lain dengan komunitas atau kelompok yang membangun nilai yang berbeda kalau misalnya mau diseragamkan ini sama dengan terorisme kebudayaan ini berusaha membangun semacam pakem baru membangun semacam otoritas nilai yang baru saya pikir itu bukan solusi ya kalau misalnya ada yang berpihak sebagai oposisi ya silahkan itu bukan masalah besar dan saya pikir wajar ketika orang saling bertarung mempertarungkan nilai yang diyakini benar ya itu itu sah dan itu wajar tidak perlu kita muluk-muluk untuk memikirkan visi bersama atau sesuatu yang ingin dibangun secara bersama-sama enggak bisa kayak gitu setiap orang punya perspektif masing-masing punya pilihan sendiri-sendiri kalau misalnya ada yang menganggap seni itu eksklusif ya tidak masalah kalau ada yang menganggap seni itu mesti membasis itu tidak masalah silahkan dipertarungkan dalam satu medan sosial yang sama soal menang atau kalah ya itu bukan soal saya pikir jadi ya itu tadi kalau mengkritik masalah seni rupa yang muncul dewasa ini ya mengkritik secara komprehensif karena ini sudah terbangun dari awal perubahan polanya kalau menggunakan Sujoyono sebagai rujukan saya pikir itu tidak relevan beda belum lagi kita bicara masalah infrastruktur belum lagi kita bicara masalah perubahan pola dalam seni rupa yang sudah bergeser pasca 8-9 misalnya sampai sekarang itu terjadi secara global dan kita amini muntah-muntah nah kenapa misalnya baru kita menyadari sekarang posisinya dimana saya pikir ini kita cuma menyasar permukaannya saja tapi tidak melihat kedalamannya ini sistemnya dimana semua yang pakai panding ya saya pikir sama saja mau dia kurang apakah dia punya semacam efek yang lebih sedikit ketimbang yang lainnya saya pikir sama saja ya kita sudah ditata dari awal kita sudah di diarahkan dari form yang kita isi sendiri misalnya dari aplikasi yang kita kirim ke funding kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan pertanyaan itu diarahkan jadi nilai kita juga tidak independen jadi sama saja bohong saya pikir itu saja Mbak Nung jadi tidak perlu membuat saya setuju saya setuju bahwa perdebatan apakah seni itu harus eksklusif atau harus membasis itu kan jauh sudah lama seni untuk rakyat atau seni untuk seni dan sebagainya artinya itu memang pilihan dan seperti dari awal saya bilang bahwa kebudayaan itu bukan soalnya masa lalu tapi juga hari ini dan masa depan artinya relatifitas itu penting dijunjung jadi tidak perlu ada tafsir tunggal terhadap apapun tapi bagaimana ketika nalar pasar dan sebagainya tadi ada tiga identifikasi nalar agama nalar pasar dan negara yang di tulisan ini ada menghancurkan keberlanjutan dari seni itu sendiri dan konteks ini seni tradisi nah yang dibawakan teman-teman tadi ketika diarahkan ke artjuk nalarnya adalah sama seperti UGM kenapa UGM itu semua orang harus mahir mahal UGM karena bahwa pendidikan itu sekolah yang bermutu itu apa ilmu transfer ilmu itu hanya bisa terbangun dari gedung-gedung yang besar tinggi terus gelar profesor doktor dan luar negeri dan sebagainya menurut saya saya tidak sepakat seperti itu itu nalar yang sama dibangun oleh abjok ketika bahwa harus eksklusif seperti itu universitas harus eksklusif seperti itu saya tidak setuju karena yang penting itu terbangun komunitas epistemiknya kira-kira hari ini konyol aja kalau bahwa pendidikan itu merasionalasi mahalnya pendidikan dalam nalar pasar dan nalar konsumen karena memang harus gaji yang besar gedung yang tinggi operasional yang besar dan sebagainya komunitas seperti ini yang di dalam angkringan dalam seperti ini itu kita sama sama bermartabatnya sama bermutunya yang dengan di kelas yang penting itu adalah komunitas epistemik yang terjadi nah hal yang sama menurut saya juga bisa dilakukan di dalam seni bagaimana kalau komunitas epistemik seni itu terjadi orang bikin seperti Arjok tidak perlu 4 miliar saya pikir perlu 100 juta pun misalnya di dalam desa wisata Brayut atau seperti apa ini kan nalar nalar model UGM model Arjok itu kan sama dengan nalar Sultan bahwa setiap hari penduduk Jogja jangan keluar hari Sabtu dan Minggu karena banyak wisatawan kira-kira yang datang seperti itu kan artinya wisata itu harus dalam hotel yang tinggi dan sebagainya jadi tidak ada wisata itu harus orang-orang yang eksklusif dan sebagainya harus tinggal di hotel yang tinggi dan sebagainya harus kita harus memaklumi ruang kota yang di jamah di jarak untuk hotel dan sebagainya seolah-olah tidak mungkin jadi artinya tuan rumah itu loh disuruh menyingkir ketika ada tamu datang itu kan konyol sebetulnya itu nala-nala yang digunakan seperti itu apakah tidak mungkin misalnya orang berwisata di Jogja itu tinggal di rumah-rumah penduduk Jogja artinya ada satu dua kamar itu kan lebih menghidupkan dan lebih memberi tetesan ekonomi bagi penduduk Jogja komunitas Jogja dibanding dengan hotel artinya kalau di dalam hotel dari apartemen dan sebagainya orang Jogja cuma dapat tai dan air kencingnya saja itu tidak ada keterlibatan di situ artinya memang sangat elitis konsepnya nah Jogja juga nalar elitis seperti nalar pariwisata yang dibangun oleh Sultan seperti nalar yang dibangun oleh Kujo Semedi di UGM atau Rektor GM hari ini kira-kira seperti itu nah disini kita berdiskusi membincang kira-kira mungkin enggak sih sebetulnya seni itu kembali ke dalam komunitas karena security bikin community bagaimanapun juga seperti itu jangan nangis jangan cek yang ketika teman-teman intoleran itu gebukin teman-teman pameran seni seperti itu karena memang mereka tidak merasa menjadi bagian dari pameran itu dari dunia itu jadi kan hari ini naralnya adalah naral real estate yang dalam cara berpikir kelas menengah kita hanya orang yang mampu membeli dan sebagainya dan hanya orang-orang kaya yang dengan spesifikasi terkentul yang bisa menikmati kenyamanan dan sebagainya kira-kira seperti itu itu kira-kira nah peta Jogja hari ini ini ngomong mas Kono ya soal urban landgraving memang terjadi luar biasa dan saya tidak punya kapasitas seperti itu saya karena studi saya soal landgraving di Sulawesi dan Papua saya tapi kira-kira bisa tidak punya data kuat riset saya sehari ini cuma soal intoleransi tapi begini memang pasca pisuanan pis dulu pisuanan agung itu itu mampu menjembatani atau mampu meredup meredup nalar kekerasan tahun 98 tapi kenapa pasca itu tahun pisuanan yang kedua itu tahun 2007 malah tidak seperti itu jadi memang ada nalar reorganisasi kapital yang luar biasa yang sedang dijalankan oleh sultan tersebut jadi kita ngomong soal bahwa sultan harus perempuan oke kita setuju kita punya perspektif gender kita setuju tapi ternyata kan persoalannya bukan soal gender tapi ada agenda kapital untuk melanggengkan kekuasaan yang kira-kira yang bagus seperti itu nah reorganisasi yang terjadi hari ini oleh sultan dan anak-anaknya dan istrinya adalah reorganisasi kapital yang modal politiknya Alibaba banyak tanah-tanah di Jogja yang dirampas tapi diserahkan lagi ke Pemadan Besar si Narmas si Putra dan sebagainya mereka bertindak seperti Ali babanya para orang kaya Jogja Ciputra dan sebagainya nah petanya seperti itu jadi sedang terjadi urban land grabbing yang luar biasa dimana ruang hidup dan hidup itu tidak hanya oleh kapital tapi juga oleh para pendatang yang punya nalar elitis lagi tidak mau menjadi basis komunitas di dalam sejarahnya seni Jogja itu sebetulnya punya basis komunitas seperti teman-teman Bang Simon Ht ya salah satu tetua di teater dinasti yang bergerak di teater rakyat dia bercerita seni itu di Jogja pada masa dia bukan berarti masa lalu selalu keren ya itu berbasis pada komunitas mereka berteater berapa ya panggungnya jalanan itu dan masyarakat adalah salah satu bagian dari permainan mereka itu jadi mereka dicoba dibantu untuk menemukan memasalahkan dan menemukan nali masalah mereka dan menyelesaikan masalah mereka dia tidak jadi Yesus yang jadi selamat nalar-nalar Yesus jadi selamat nalar-nalar Litis yang banyak terjadi nalar-nalar State lah itu sih mungkin oke ya mungkin tadi ya udah di klarifikasi ya di depan tadi sama Mas Sigit Arna mungkin datangnya telat ya jadi sebetulnya gak ada niatan untuk kemudian apa ini bukan diskusi bukan dalam rangka menarget Arjob dan mengubah Arjob gitu maksudnya bukan gitu gitu tapi berangkat dari itu kita jadi bisa melihat ada perbandingan gitu ada pertanyaan-pertanyaan kemudian di orang-orang jadi kemudian oke ukuran dari estetika apa sih yang sedang di diperjuangkan oleh Arjob misalnya terus kemudian apakah ada ukuran estetika yang lain gitu misalnya kayak gitu ini tadi kan ini sedang Mas Sigit menawarkan satu satu pembanding gitu yang lain gitu yang ya memang tidak kita lihat di Arjob gitu 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 oh iya oke itu bagian dari cara kita anggap sama sekitar jadi tahu kita mobil keadaan nah balik lagi ke cerita Arham itu tadi Mas An bilang juga soal kalau bicara seni kontemporer mungkin jangan-jangan itu sudah masuk dalam logika pasar atau apalagi mungkin kalau Arham mau bilang seorang Arjob itu ngapain ngapain diributi saya juga menduga ini praktiknya yang besar kalau bicara kontemporer bahkan tidak cuma Indonesia Trans Pacific Partnership juga memengaruhi jelas jadi perputaran modal dan segala macam ini juga perlu membentuk sebuah budaya dan komoditas yang gak hanya komoditas biasa gitu nah mungkin masuk lebih lanjut lagi masuk ke negara Indonesia pakai proyek RPGMN rencana menengah ya rencananya si tadinya yang B3 itu dipakai sama Jokowi jadi APJMN nah masuk mungkin praktiknya ke Jogja jadi seperti Mas Sigit bilang nexus ekonomi kita itu lebih besar soal dan oke bicara soal intoleransi mungkin saya paham bahwa kita juga mengalami ada banyak cerita mungkin teman-teman historial atau banyak riset bisa membuktikan bahwa dalam pertumbuhan ekonomi yang gila-gilaan ataupun pertumbuhan ekonomi yang dipercepat dengan pemaksaan ini ya itu membahayakan bagi manusia bahkan contohnya seperti toleran terus kalau juga ada DBCD itu ngomongin soal berita gepeng itu gak boleh itu nyengkir-nyengkir dong orang-orang yang dijalan ngecelek banget ke kota wisata itu juga apalagi kampus sekolah gitu bahkan Marekutu juga bisa cerita soal teman-teman yang praktek korupsi dalam pendidikan ya yang namanya apa namanya ijazah itu juga colong gitu dengan uang sementara gak jelas gitu terhadap pendidikan disini jadi maksudnya apalagi dengan kalau masih bicara soal sultan nah bukan hanya kekuasaan yang sedang dilakukan bukan hanya penaklukan orang-orang melalui kemuni KMT dengan abdi dalunya sorry saya udah jucit daya tapi dia juga penguasaan properti itu maksudnya tanah itu benar-benar dilakukan itu mungkin yang kemarin saya mas Bambang selama-lamanya saya pernah lihat itu dan ya ini informasi yang mungkin besok akan kita obrolan bahwa Agil sebagai kuasa punya sendiri sudah mengatakan besok ke depan tidak akan ada hak milik di Jogja yang ada hak ini itu kan kurang ajar walaupun dia punya logika historis sendiri untuk mengubah itu cuman jadinya nanti seperti ini prakteknya kan kalau di RPJM Jogja itu jadi pusat pusatnya Jawa Tengah yang itu nice semua di situ jadi itu yang akan dipakai jadi ke depannya harus dia butuh bandara dia butuh tanah untuk semua dia butuh band hotel gila-gilaan dan ini mungkin sebagian proyeknya dia sebagai proyeknya Tommy Minata dan segala macam ini kan berebut dan wajar aja mungkin juga dalam praktik seni kontemporan ya juga berebut misalnya salah satunya artjok atau event-event yang akan datang selanjutnya setelah ini logika itu mungkin akan terjadi nanti setelah ini mungkin pertanyaan teman-teman apa yang kita pakai biar lebih jernih untuk melihat situasi yang semakin banal ini apakah kita mau diam saja terpaku untuk gitu aja gitu kan atau kita melakukan sesuatu nomin pertanyaan teman-teman di RBCD kemarin ngobrol soal etik atau mungkin ditarik lagi ke posisi ya etika saya gak tau juga memang ada pertanyaan Natono etika apa yang paling tepat terhadap pasar sama etika maksudnya berkah etika apa nanti belum paham nanti bisa kita ngobrol apakah etika humanisme egalitarian dan segala macam bahkan etika yang paling tepat untuk mengkritik misalnya logikanya artjok sebagai sebuah bisnis karena nanti juga apakah kita memang mau masuk pada posisi itu atau mungkin juga selain persoalan etika pada penyelenggara atau pada proses penciptaan produk itu sebetulnya produk ya jadi pakai STV sebenarnya saya juga memikirkan mungkin ya filsafatnya juga yang penting misalnya mempertanyakan atau menyebarkan pengetahuan atau diskusi epistetik di kalangan seningan dan kebudayaan atau penggiatan sosial aktivis kita harus paham kita ini berada dalam posisi apa kita mau mengkritik atau tidak etika kita itu etika yang juga kita itu sedang di dalam rahasia apa paling tidak kita paham dulu akhirnya jadi kayak kata Alham kita jadi bisa memilih mau ikutan terlibat atau mau bersiasat atau mau tandingan sama sekali terus kalau pertanyaannya dilanjut lagi kalau bicara nilai saya juga jadi bagi saya enggak ada misalnya dalam art job itu kita percaya sebuah estetika sebuahnya orang pasti ketika memproduksi kesedianan itu menggunakan estetika tapi aku juga enggak mau mengatakan estetika itu tunggal tapi paling tidak ada pengaruh sosial ekologis yang masuk dalam hidup kita sebagai manusia kita enggak akan pernah mengatakan bahwa tempat comberan itu yang berantakan itu indah dan enak walaupun itu bisa dibikin jadi sebuah produksi kesenian kita tetap akan melihat landscape sebuah alam yang baik itu lebih baik atau keharmonisan atau romantisme setiap orang itu juga memicu pada posisi nilai tertentu untuk pengalaman estetiknya nah menurut saya itu juga yang paling yang dilihat jadi proses estetik itu juga dikembalikan apakah dia ikut berkontribusi mempertahankan itu atau tidak jelas soal sosial ekologi situasi sekarang semakin krisis itu pertama terus apakah dia juga berkontribusi dalam situasi relasi ekonomi pasar yang semakin baral atau tidak itu mungkin bisa jadi pertanyaan pada seniman atau pada penyelenggara event dan membuat produk berbagai macam perang acara itu nah jadi yang saya duga kesalahannya mungkin ya kita terlalu jauh memanfaat bukan jauh sih memang sosial media efeknya mengakibatkan kita kayak saya cerita sama teman-teman itu kita menciptakan tiga fundamentalist tiga fundamentalist semua nilai mau kritisnya semakin sama aku mau kanan mau kiri pokoknya kita selalu mempertajam nilai terus mau gak mau kita juga ya cenderung kediriannya itu cukup kuat fundamentalisme eksistensi tapi pemenangnya disitu pas sana ternyata kalau dialog atau kritik kita pakai di ruang itu nanti ada kelemahannya nah itu yang terjadi pas kearjok itu saya lihat perdebatannya pun jadi argumentasinya liar kesana-kesini dan itu juga mengakibatkan gak tahu pengetahuan di publik itu jadi bisa semerampangnya ya siasat yang dimaksudkan itu jadi lucu aku bisa dapat ini tapi juga bisa begini aku juga gak pernah melihat praktek yang teras misalnya cukup praktikal dalam dunia kakinin satu teman-teman musik misalnya contohnya soal IMI atau soal Jumba Wamba dan-tahun tahu itu dia dulu pump minor banget maksudnya dia terus akhirnya naik-naik dan akhirnya mainstream dia masuk bahkan kita dia tahu jadi musiknya global dipakai sama mobilnya dan dia dicacimaki habis sama teman-teman tapi dia punya agenda tersembunyi setelah itu setelah itu udah selesai dari IMI padahal dia dibikin untuk Fakki IMI setelah itu dia keluar uangnya dikasih ke Jabatista ya aku juga gak tahu ada praktek seperti itu yang ngelakuin saya ajuk wah aku merampok nih uang kasih ke sana gak ada juga aku juga gak tahu apakah mungkin kita pertanyaan alhamdulillah jangan sampai kita memaksakan sebuah nilai pada publik tapi paling tidak kita harus semua orang paham dan kita gak tahu juga apakah teman-teman di Artu juga tahu relasinya disini atau memang sudah memilih yaudah karena relasi keputaran ekonomi pasar ini memang menciptakan ya kapitalisasi dan memodifikasi yaudah kami itu terlibat memperbesarin wajar makanya pertanyaan Mbak Ade Mbak Ade apakah memang seniman itu memang benar-benar terlibat memperbesar jepangat atau dia tidak tahu sama sekali akhirnya terjebak atau memang tahu yaudah jepangat datang lagi semi atau gimana itu yang mungkin yang justru mungkin gak selesai mungkin dalam jawaban dari tapi praktek mendialogkan hal seperti ini jadi penting kalau misalnya maksudnya Masyiri dulu ada polemik budayaan Jaman Ikebu ada Lekra ada semua segala macam itu sering bahkan dunia aktivisme juga dunia aktivis itu kita jarang berkumpul dan memperdebatkan metodologi teori visi dan segala macam akhirnya halnya aktivasi sosial media justru jangan-jangan praktek seperti ini kita mendialogkan memperharungkan semua pengetahuan kita dan media atau visi kita jadi lebih baik kita jadi sama-sama bisa memprosyek nah itu sih Bayana terima kasih tidak mungkin selesai kita berbicara dalam kesempatan 1-2 jam begini ya tapi ini bagus untuk umur lain saya lebih concern pada kita ini hidup dalam banyak dimensi paling tidak itu dimensi komunitas dimana kehidupan sehari-hari kita berjalan kita tinggal di kota ini berteraksi dengan tetangga dengan orang-orang lain jadi nalar yang kita bangun adalah nalar solidaritas itu saya yakin Jogja masih kuat nah tapi di sisi lain artinya bahwa kita kurang waspada kadang-kadang harusnya kita sedang urusan solidaritas tapi kok jadi urusan dagang jadi urusan beli misalnya kalau dulu kita percaya bahwa pendidikan itu adalah bagaimana orang mengembangkan komunitasnya jadi bukan urusan dagang tapi kalau sekarang lumrah bahwa sekolah itu ya perdagangan sekolah itu ya komoditas komodifikasi jadi sudah ada nalar yang bercampur aduh kita ini mau belajar atau mau berdagang mau berbisnis atau apa jadi untuk kita bersama jadi saya cuma menyampaikan bahwa penting tadi saya menyambung dari mas Ferry bahwa kita tahu kapan saat kita menjadi komunitas menjadi orang biasa yang sebenarnya seri hari yang kita disitu pembeda itu tidak ada selain bahwa mungkin orang bisa begini ya orang bisa berbeda agama berbeda suku berbeda pandangan politik dan macam-macam tapi dalam komunitas itu yang dikedepankan adalah sama-sama manusia disitu nah sekarang ini mengapa Jogja seringkali piuh rendah ada orang kontrol ada orang berdasarkan pantai politik hormas atau agama yang dikedepankan adalah nalar-nalar yang lebih rendah dari kemanusiaan jadi nalar-nalar kelompok nah ini sebenarnya yang perlu kita apalagi teman-teman disini saya yakin seniman itu mandatnya adalah mandat komunitas jadi dia bekerja jelas karena seni itu bagian kebudayaan kebudayaan itu adalah tumbuhnya di komunitas maka mandatnya adalah komunitas maka dia bekerja untuk komunitas berkembang dalam rangka kehidupan bersama kita lebih enak kita ini bukan penuasa maka nalar yang kita pakai adalah nalar yang bukan penuasa juga begitu kan bagaimana cara kita mengembangkan nalar komunitas ini nalar yang bukan penuasa ini saya pikir itulah perannya seni disana Jogja sudah membuktikan dulu Jogja ini kota yang anomali dari awal dia urban sebuah urban sebuah proses urban terjadi tetapi tidak ada industrialisasi makanya kemudian jadi kota budaya jadi pada saat itu kesenian tubuh Jogja justru karena kita tidak ada industri justru kita tidak ada duit Jogja ini dulu orang-orang di Maliboro misalnya berpuisi itu karena memang tidak ada industrialisasi jadi kita isi kota ini dengan bagaimana caranya hidup lebih berarti kira-kira begitu nah sekarang kita perlu mendefinisikan kembali kota ini seperti apa mendefinisikan kembali dan memposisikan ulang kita ini sebagai warga kota seperti apa mungkin itu iya ke depannya kita perlu mengadakan pertemuan-pertemuan tidak ada sekarang mungkin sosial media juga penting tetapi kadang-kadang watak media itu sering media itu punya wataknya sendiri punya kepentingannya sendiri kadang-kadang kita bisa enak di dunia tapi di dunia media sosial kita jadi sangat keras sangat ngawur gitu ya begitu ya jadi itulah kita perlu bisa bermain di dua dunia ini mungkin itu saja saya terima kasih iya sih ini mengingatkan saya tadi mas Han emang juga sebenarnya kalau tujuan praktis maksudnya tujuan praktis dari pertemuan semacam ini kan juga karena memang untuk untuk memang apa ya ya turun dari sosmed gitu untuk kemudian bertemu gitu yang kalau saya ingat kata teman saya Dita Caturani itu yang dia aktivis untuk 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 demokrasi digital itu untuk bagaimana aktivisme apa dilakukan juga dengan menimbang perkembangan teknologi gitu teknologi internet dan digital tapi mungkin yang perlu juga dilihat bahwa zaman di apa iya apa sosmed atau apa media-media online itu memang bisa jadi alat untuk untuk apa untuk berpendapat alat untuk bahkan alat untuk membangun satu upaya transformasi sosial atau apa tetapi aktivismenya bukan sosmednya sendiri gitu jadi kebanyakan kalau karena dia bikin riset dengan anak-anak muda yang menggunakan sosmed jadi mungkin jadi itu tetap go offline go offline gitu jadi maksudnya online itu harus diingat bahwa online itu adalah cara salah satu cara saja kita membangun dialog membangun diskusi tetapi aktivismenya bukan internetnya gitu aktivismenya itu ya apa gitu apa yang sedang kita perjuangkan masing-masing itu dan dia kadang-kadang memang gak bisa cuma dilayangi disana karena juga kalau sosial media itu ruang publik yang baru juga enggak kalau ruang publik itu bukan milik itu milik privat kok gitu kan kita kan melakukan apa-apa disana memperkaya seseorang yang punya itu bisnis itu gitu nah kalau ini malah ruang ini memang ruang publik yang dibikin oleh komunitas mes ini relatif aman ya kita apa ya kita saweran untuk makan bareng gitu jadi apa ya kita tuh cari apa ya semacam juga ada di FSJD juga ada satu kata kunci apa ya membangun dan merebut ruang-ruang aman gitu untuk atau kalau jargonnya untuk demokrasi gitu untuk percaraan semacam ini jadi ini dalam rangka juga apa ya kita juga menandai mes 5-6 ini ruang aman dan dimana kita bisa ngobrol karena di sosnya gak aman gitu itu bukan ruang aman gitu ruang aman kita disini dimana semuanya bisa lebih terklarifikasi gitu tentu saja tidak di dalam satu percakapan ini aja gitu apa dan seperti ini Arham telat datang terus tapi dia tetap bisa melontarkan apa yang dia omongkan dan kita gak ada yang emosional kemudian tiba-tiba ngomong bales yang juga apa gitu karena kita tahu Arham itu nyambung telah datang dan bicaranya jadi seperti itu dan kita tahu persis bagaimana karena apa yang dibicarakan Arham tetap berguna bagi diskusi kita sekarang gitu ini kan kalau di kalau di Facebook udah kejadiannya lain ya aku bilang Arham Kimcil eh jangan bilang Kimcil loh eh ada feminis loh Kimcil Kimcil maksudnya kan jadi kemudian ter misalnya sekawan misalnya mojok ya maksudnya maksudnya lebih lebih ini lah gitu jadi kayak misalnya saya bisa ketemu misalnya dengan siapa dengan Vita dengan siapa yang ngelike-ngelike komentarnya siapa atau yang ngelike selanjutnya siapa gitu tapi kan saya juga pengen denger misalnya apa menurut Vita gimana misalnya kayak gitu kayak gitu-gitu sih apa lebih itu juga itu apa yang sekunder gitu apa tetapnya juga penting dari agenda pertemuan semacam ini ada lagi mungkin yang masih git sendiri atau atau Vita kasih kalau ngomongin masalah etika sama sama bagaimana seniman menghidupi dirinya sendiri itu sebetulnya udah sudah ya memang memang inilah yang yang terjadi selama ini gitu kalau teman-teman merasa mungkin gak sih seniman seniman itu menghidupi dirinya sendiri atau ya ya itu itu mungkin itu sangat mungkin karena memang itu yang terjadi jadi ada ada cerita nih di belakang bahwa eh aku gak diutanginnya tak foto kau gak bayar gak usah payu padahal ya orang payu-payu gitu tapi ya tetap dicatake terus eh rang aku mau jilet duet aku gak nge-duet yang gak tukus usul gak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge saya pikir eh kehidupan kolektif seniman itu ya masih 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 ada gitu loh dan memang masih terus terjaga cuma mungkin gak terlihat begitu betul kalau negara hadir itu kita bisa hidup baik-baik saja misalnya tadi soal keluarga negara ataupun kalaupun punya dalam konteks repulsitas negatif atau redistribusi kenapa negara cuma bisa ngasih 280 miliar kepada seorang Rio Haryanto dalam waktu setahun dan prestasinya sangat buncit dan gak jauh-jauh lah dari belakang artinya sebetulnya dia pemerintah juga bisa menyalurkan uang yang sama kepada dunia seni dan pelaku seni ya kira-kira saya membayangkan sebetulnya siapapun lah entah itu penulis atau seniman misalnya aja dapat uang 280 miliar itu kan itu dibagi ke 280 seniman lah mereka disuruh berkaya suruh masing-masing dapat 1 miliar lah uang 1 miliar ini kira-kira setahun dapat 100 juta artinya dia selama 10 tahun suruh berkarya aja lah gak perlu memikir karya yang lain lah dan itu sebenarnya sangat mungkin kira-kira dan uang 10 juta satu bulan di Jogja itu mewah sekali sebetulnya dapat gaji 4 juta 5 juta itu setengah mati di Jogja kira-kira seperti itu artinya mungkin kira-kira di dalam nalar-nalar komunitas dan sebagainya itu kenapa bisa loh kira-kira 280 juta itu satu orang ini kalau dikasihkan ke seniman 1 miliar untuk 10 tahun dan itu 280 seniman apakah kita tidak lebih produktif lagi jadi teman-teman berproses aja untuk hal itu nah sebetulnya kita bisa menciptakan itu di 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 mana di Jogja itulah dana istimewaan yang besar itu kan sebetulnya sangat elitis itu sangat menjadi rayahan artinya komunitas semunkas kecil berbasis dupuh berdoa CRT yang punya seni dan sebagainya itu susah sekali mengakses itu jangankan mereka disuruh melobi mungkin proposal aja gak bisa dan artinya selama ini kita harus kritis melihat bahwa ternyata memang sangat elit dalam pencairan dana Jogja itu butuh hubungan yang baik dan proposal yang hebat dan sebagainya artinya bahkan harus menalangi dulu lah kira-kira 600 juta 100 miliar itu uang-uang kira-kira dilihat aja oleh komunitas jatilan di Dukuh tempat saya tinggal itu pun gak pernah artinya memang kembalinya muter-muternya disitu aja dana kistemewaan untuk seni dan sebagainya itu ya elit-elit pendatang itu lah atau orang Jogja asli yang kira-kira punya akses terhadap sekolah yang tinggi diisi di Google atau yang seperti itulah jadi memang tidak pernah kembali kepada komunitas nah dana kistimewaan itu kembali ke komunitas ketika ke teman-teman intoleran itu kira-kira seperti itulah mau untuk gepui kita jadi di dalam saya melihat sebetulnya kita ini dalam frontier kekuasaan Jogja ini tidak ada ruang hamba kekuasaan ini jadi di dalam banyak hal ketika autopilot frontier kekuasaan dan sebagainya ada kepentingan yang besar yang ditumbuhkan makanya yang diciptakan adalah konflik-konflik seperti itu di antar akar rumput dan horisontal dan ini selalu terjadi misalnya di tempalu yang teman-teman untuk meninah bobo mereka dengan konflik-konflik itu lupa dengan persoalan sesungguhnya bahwa sumber daya alam mereka sedang dirampas tanah mereka sedang dirampas dan ini terjadi di Jogja tapi orang meninah bobo dengan banyak hal yang bisa dimainkan untuk itu kira-kira begitu mungkin mungkin yang FGB yang di ujung sana yang ditentui oleh Tita Ruby bisa sedikit berkomentar karena ini luas sekali kalau kita mau ngomong soal manajemen seni misalnya bagaimana cara mencari kuang itu aja sudah beda-beda antara seni rupa itu kebanyakan yang disini bekerja sebagai seniman individu tetapi misalnya seperti saya seniman individu yang pekerjaan satu pekerjaan yang sekarang itu mempunyai waktu pekerjaan yang harus diorganisir selama dua bulan dengan 24 jam kerja tiga shift 8 jam artinya di dalam keseharian sendiri kalau saya lihat seniman-seniman sudah mulai bekerja secara profesional dalam pengertian tidak bekerja secara komunitas yang tadi itu bekerja dengan cara komunitas adalah salah satu contohnya biasanya misalnya mengerjakan satu proyek instalasi lalu dibangkir sama teman-temannya ya makan dibayarin tapi tidak dibayar secara profesional itu lalu kemudian yang muncul nah ini kemudian dalam beberapa tahun tahun 90-an gitu jadi masalah cara kerja seperti itu cara kerja komunitas saya sudah nolongin kamu tapi kamu yang terkenal dan seterusnya namanya terus ini sementara dia ya hanya dikasih makan mungkin dia sekali-sekali tidur di situ dan sebagainya itu cara kerja lalu kemudian saya lihat sebetulnya ada yang sekarang ini banyak seniman bekerja sudah jadi dia seperti seperti hal yang saya punya pabrik sendiri dia beras swasta membayar dengan beres jaminannya beres keselamatan kerja bayar buruh kalau ya itu pekerja itu kita sebut buruh beres dan seterusnya uangnya dari mana ya mereka juga enggak tetapi di situ itu kan juga bisa menciptakan luas sekali kekerjaan itu dan saya tidak mengerti dari tadi disebut dengan komunitas itu betul-betul abstrak itu dikebalas kayak apa sih sebetulnya bentuknya apa sih sebetulnya yang dimaksud oleh kata-kata itu sendiri ada banyak bentuknya kan itu organisasi misalnya kalau LSM ya tentu saja dia harus bekerja dengan komunitas karena memang punya kepentingan dengan komunitas itu gitu misalnya mengembangkan satu masyarakat dan seterusnya bekerja dengan situ menciptakan pola itu ya itu pekerjaannya gitu memang tujuan utamanya itu kayak gitu ya di karya seni juga tentu saja ada gitu kayak seni partisipatoris kita tahu ada JAF gitu ya jelas dia melibatkan pemerintah daerah dari tingkat PRT sampai bupati bagaimana kesenian kemudian menggerakkan masyarakat itu salah satu contoh juga tetapi itu jualan ya itu jualannya gitu jualannya adalah kemudian komunitas itu bentuk kerja dengan masyarakat itu yang dijual sebagai karya gitu terus aku ngomong apa sih sebenarnya aku gak ngerti pertanyaan tentang apa itu maksudnya ya ibu itu terus kemudian misalnya tentang apa tadi tadi-tadi misalnya perbandingan antara seni dengan apa tadi pendidikan yang tadi ya ini kan harus dibedakan antara arjok dengan bienal bienal itu dibiayai pemerintah bienal itu dibayar dari APBD gitu arjok itu wiras swasta gitu jadi kalau arjok itu tidak bisa dibandingkan dengan UGM tapi misalnya arjok bisa dibandingkan dengan sanat darman yang swasta juga kayak gitu misalnya perbandingannya itu tidak maksudku tidak setara kalau tidak setara kan itu tidak bisa dibandingkan gitu agak sulit gitu menurutku kalau misalnya kita disini sudah membicarakan bienal hal-hal yang tadi itu sangat mungkin menurutku sekarang kalau kita mau narik dengan pendidikannya pendidikan publik arjok itu dalam laporannya misalnya sampai ke sembilan ini sudah mendatangkan satu juta penonton pertanyaan saya mana itu yang pernah bisa mendatangkan satu juta penonton gitu dia belum memberikan laporan resmi berapa penjualan berapa pajak yang diberikan pajak penjualan dari situ lalu kemudian seniman-seniman sudah lama kita harus membayar pajak dan kami misalnya tidak mendapatkan keringinan pajak malah kami adalah termasuk harus membayar pajak barang istimewa barang mewah misalnya harus kami misalnya ketika karya saya walaupun sudah dijelaskan karya itu hanya kembali karena karya itu hanya dipanggalkan tidak bisa tetap saja harus menkena pajak import biar cukai import gitu saya dikasih komisi dari Singapura misalnya 250 juta saya harus membayar pajak sebesar 150 juta lalu sisanya saya harus mencari sendiri dengan mencari sendiri saya mencari harus bekerja saya harus menjual karya lain dan seterusnya jadi ada banyak menurutku di dalam seniman-seniman sendiri itu ada banyak sekali tanggung jawab dia sendiri kepada karyanya kepada karyawannya kepada sekitarnya tentu saja karena karena mustahil kita hidup misalnya saya tinggal di studio saya di ICAN situ lalu kemudian ART kalau apalah kalau lebaran kalau apa atau keamanan dan seterusnya kita tidak terlibat itu pasti kita terlibat dengan sendirinya sebagai warga jadi kalau yang soal-soal etika gitu ya itu agak sulit membicarakan hal itu secara general menurutku terhadap satu upaya aktivisme sebetulnya art job itu aktivisme seni kalau jadi kan klien-kliennya mendatangkan satu juta penonton itu sebagai satu apa ya satu organisasi peristiwa dengan problematika kehidupan seniman-seniman secara individual itu kayaknya bukan yang disasar bukan yang yang tadi yang misalnya kayak justru aku cuma mau mengingatkan mungkin tadi aku gak tahu ada gak di makalanya Mas Sigit tapi risetnya Mas Sigit itu justru untuk advokasi seni justru juga bagian dari usaha untuk supaya problem-problem yang tadi diungkapkan Butita itu dipahami gitu oleh nalar negara gitu karena misalnya gimana ya kalau itu ada pemain anak yang mau ikut terlibat di Formula 1 gitu orang segera dia dapat duit sejumlah yang dia butuhkan gitu padahal dia bukan maksudnya kalau dari sisi level prestasi gitu kan dia anak baru gitu ya misalnya sementara misalnya seorang Tita Ruby sampai ngirim karya ke Singapura cuma untuk dipamerin dipulangin terus dikenain pajak kayak gitu segala macam gitu-gitu itu gak dibikirin gitu loh gak ada yang mikirin itulah nalar negara tidak memikirkan itu justru risetnya Mas Yid itu sebetulnya mau ngeliat lebih ke makna seni fungsi seni dikembalikan lagi kepada bagaimana nalar supaya pemerintah nalar negara itu bisa memahami ini kenapa dibutuhkan jadi semacam ya advokasi untuk seni aku aku cuma bagian itunya sih cuma tadi aku yang Bu Tita mempertanyakan sebenarnya ini komunitas maksudnya apa ini mungkin memang perlu dijelaskan Mas Sigit atau Mumpit nanti yang lain yang dimaksud dengan komunitas disini itu maksudnya apa oke oke terima kasih jadi jadi secara spesifik disini sebenarnya mengeksplorasi bagaimana kemungkinan kemudian pendanaan seni yang dimunculkan dari pengalaman belajar dari mancanegara soal pembiayaan pendanaan seni ini lah kira-kira artinya alternatif di luar pasar itu adalah kira-kira nah tadi apa soal sanata derma dan UGM itu tidak dalam kerangkap perbandingan tadi tapi ini loh nalar elitis yang dimunculkan jadi karena memang saya saya ke UGM dan istri saya kira-kira seperti itu jadi art job tidak dalam dibandingkan dengan BINEL yang karena dia uang publik sama saja sebetulnya samanya adalah nalar yang dibangun adalah nalar elitis artinya untuk sebuah kenapa apakah untuk melahirkan intelektual itu harus dengan gedu yang tinggi dan sebagainya seperti itu dengan gelar dan sebagainya ada alternatif lain yaitu mengunculkan komunitas epistemik nah apakah dengan menjelanggarakan model-model at job itu apakah harus sedemikian definitifnya mewah harus 4 miliar seperti itu menurut saya itulah sebetulnya bentuk-bentuk dari yang tidak terakses yang elitis dari dari kesenian kita hari ini saya kira model-model pameran kalau kita bisa membangun komunitas epistemik seni kita bisa kira-kira menggelar semacam adjok itu di desa wisata atau di dalam komunitas kira-kira soal estetika tetap sama artinya tapi bagaimana dia tidak menjadi eksklusif kira-kira seperti itu mungkin seperti jazz yang masuk apa ngayok jazz atau seperti apa banyaklah kira-kira komunitas seperti itu terus pemahaman komunitas itu mungkin apa ya mungkin agak berbeda dengan mbak kita omongkan kita ngomong komunitas itu dalam terma bahwa egalitar setara jadi ini terma dalam antropologi bahwa kita harus lepas dari sebanyak struktur ketika kita berhasil lepas dari struktur artinya kita tidak bernalar penguasa dan sebagainya kita sedang membangun komunitas dan di dalam komunitas yang terjadi adalah solidaritas siapa yang butuh siapa yang anu dan kita sama dalam nalar struktur yang terjadi adalah transaksional elitisasi dan sebagainya eklusifisme itu nalar adalah nalar struktur nah binaritas dari struktur itu adalah komunitas itu ini istilah di dalam yang kebawa ya dalam diskusi ini istilah teman-teman kampus lah kira-kira yang kebawa dalam diskusi ini kira-kira seperti itu yang disebut dengan komunitas kira-kira seperti itu gimana ya ya usulnya seperti tadi sebetulnya bentuk-bentuk acara seni yang di di desa di mana itu juga ada ada tentu saja dan banyak tapi tidak semua tentu saja karena kan jadi lain-lain menurutku art job adalah art fair yang paling egaliter se dunia gitu kalau dibandingkan dengan art fair yang lain di dunia nah lalu kenapa dia harus seperti itu karena sasarannya sebetulnya adalah memang kelas high class memang orang yang berduit gitu karena harga karyanya kan tidak murah gitu tetapi saya melihat disini dia bisa mempertemukan itu antara yang masih mahasiswa masih keluarga SMA SMP bahkan anak-anak SD gitu sampai orang yang mungkin kalau ada istilahnya itu orang yang gak nginjak bumi apinya nginjak bumi itu turun dari pesawat naik naik mobil gitu terus itu turun naik kapet gitu yang sepatunya selalu bersih ada kelas seperti itu makanya misalnya saya menyebutnya bahwa hotel di Jogja ketika Arjo itu dari kelas amanjiwo gitu yang satu malam bisa 6 juta sampai dengan tikar teman gitu ada restoran yang satu piringnya itu bisa 1 juta gitu sampai dengan angkringan jadi itu bahkan menyatukan kelas menurut saya disitu ada orang-orang yang nyaris sebetulnya kayak memang mereka membatasi diri tetapi di Arjo ini ya mereka bertemu mereka duduk di warung disitu di belakang mereka ngobrol mereka makan makanan yang sama dengan yang lainnya dengan harganya yang 15 ribu dan seterusnya itu juga menurutku satu pencapaian yang luar biasa menurutku sebagai sebuah event event untuk orang elit yang kemudian membuka peluang yang sangat besar buat yang lainnya dan bertemu bersama-sama di ruang itu kalau soal Arjo kalau misalnya sebetulnya di Arjo itu banyak juga yang tidak menjual karya tapi dia ingin terlibat aja ada yang tahu misalnya karyanya tidak akan terjual disitu tetapi kemudian itu memang semacam itu kan sebetulnya rugi kalau tukang dagang itu akan rugi memberikan suah kepada orang yang karyanya tidak akan laku tahu dia tetapi dia berikan misalnya karya-karya yang komisi atau ada banyak juga karya itu menciptakan cita dan itu memberikan sebetulnya semacam pendidikan ke publik dalam keadaan tertentu itu sumbangannya yang dari Arjo untuk itu jadi tidak semua karya harus dijual harus karya laku dan seterusnya itu juga harus dilihat juga menurutku kalau untuk yang itu ya tujuan itu bisa sangat baik dan itu kita setuju tujuan apalah misalnya kita buat sekolah atau kita buat satu acara seni tujuan yang baik tapi pertanyaannya kemudian apakah tujuan baik itu juga membenarkan cara mencapai tujuan tersebut dengan segala cara misalnya kita tetap punya tujuan baik nih tapi karena kita tidak punya uang untuk mencapai tujuan baik tersebut apakah kemudian demi tujuan baik tersebut kita dibenarkan untuk mencapai menggunakan segala cara sehingga tujuan baik tersebut bisa dicapai saya pikir mungkin disitu yang kita bisa diskusikan nah untuk kasih ajok saya pribadi sih enggak 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 apa namanya cukup apa namanya mengabresiasi tujuan-tujuan baiknya atau capaian-capaian baiknya tapi kemudian yang jadi bisa disertanyakan apa adalah apakah dengan itu juga kemudian kita bisa membenarkan bagaimana dia tercapai gitu sih jadi ada dua hal yang saya pikir levelnya itu beda gitu kalau dia mencoba kita sedang diskusikan disini satu-satunya levelnya soal pendanaan adalah bagaimana mencapai sebuah tujuan baik tersebut tentu penggalangan dana kan tadi ada berapa hal semangat alternatif saya ibu yang pernah dikritik filantropi atau negara sponsorship ini tidak menghalangi tujuan baik harco bagi saya sih gitu buat dia bisa merangkum banyak orang duduk-duduk bersama tetap lakukan tetap jalankan tapi ya kemudian kita bisa merefleksi gimana kita bisa mencapai kesana dengan caranya pun baik gitu sih dengan mengambil bekerja sebenarnya dengan flipord gitu apakah ya itu aku gak tahu tapi mungkin ada yang mau menanggapi maksudnya tadi aku gak tahu aku gak tahu apakah semua sepakat bahwa bekerjasama dengan flipord itu tujuan adalah cara yang buruk gitu loh disini terus kemudian juga kita sepakat bahwa itu memang kita bicara di level kalau ketika kita diskusi soal alternatif pendanaan ini tadi memang sedang ngomong di level cara apa tujuan baik cara yang baik gitu Maksudnya baik tuh gini bahwa misalnya ada satu majalah pantau ya waktu itu dia bahkan dapat pengeliharaan dari flipord sebagai itu tetapi syaratnya adalah mereka tidak boleh mempengaruhi isi yang disebut dengan firewall nah ketika mereka menulis kritik tentang pembunuhan yang terjadi di area situ yang disebabkan oleh flipord kemudian dana itu dicabut nah sejak itu mungkin kemudian oke berarti si perusahaan ini dia tidak bekerja secara profesional jadi kalau misalnya pertanyaan eh apa tadi cara-cara yang baik sebagai bisnis ya sebetulnya baik sebagai bisnis itu betul profesional dia tidak mempengaruhi karya kalau di dalam karya itu ada yang mengkritik flipord itu tidak tidak mempengaruhi si orang ini mereka boleh melakukan itu boleh membuat kritik untuk seluruh sponsor di situ mau bikin karya jodja asap walaupun di situ di dalam bisnis pendanaan itu baik itu cara yang baik wifi kan tidak mempengaruhi karya apakah kemudian itu membuka ukurannya abjok bukan cuma karya-karyanya tetapi bagaimana dia diseleng ya itu kan itu kan cara mereka beriklan maksudku sekarang yang harus kita tanya adalah etika beriklan apakah dia melanggar etika di dalam beriklan gitu misalnya nah kalau misalnya itu menurutku kembali lagi ke orang yang misalnya kalau saya menolak menggunakan wifi-nya flipord ngapain gitu aja kalau misalnya enggak maksudku sekarang kita harus taruh juga di situ dong apakah misalnya orang memasang wifi di situ itu melanggar etika enggak misalnya memberikan wifi gratis ke para pengunjung kan itu pertanyaannya wifi gratisnya enggak melanggar etika dong bu tapi kan dia itu ada iklan itu adalah itu menjadi cara 30 menit sekali dia masuk kan jadi itu kan iklan sebagai terus polling 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 yang hasil dari polling pendapat itu bisa digunakan ya menurutku makanya yang harus dibicarakan itu misalnya apakah itu melanggar enggak etika sebagai bisnis pendanaan gitu ini aku kita terpisah ya dari misalnya bahwa flipord itu adalah penjahat ham gitu misalnya dia melakukan kejahatan kita keluar aja dari situ dulu misalnya ini sebagai bisnis dia sebetulnya melanggar enggak kalau misalnya ada aturan bahwa perusahaan-perusahaan yang melakukan kejahatan ham tidak diperbolehkan maka kemudian apa yang dilakukan oleh ajok ya jelas dia salah makanya menurutku disini posisinya adalah kita ya solidaritas pada itu sebab dia sebagai pelaku bisnis masih di dalam koridornya di dalam koridor etika itu kalau mau bilang misalnya bahwa itu melakukan doktrin atau apa kita ya lihat lagi yang lain apakah ada enggak perusahaan yang baik dan benar melakukan hal yang sama lalu apakah itu akan disebut doktrin sama enggak itu yang maksudku dilihat kalau itu kalau kita mau ngomongin soal yang tadi aturan-aturan yang tadi misalnya bahwa perusahaan-perusahaan yang melakukan kejahatan kepada masyarakat atau kepada kemanusiaan maka dilarang digunakan di mungkin koalisi seni nanti bisa melakukan itu misalnya dilarang digunakan di event-event kesenian ya oke kalau itu sudah menjadi hukum yang disepakati oleh semua ya oke berarti dia ada pelanggaran gitu makanya yang terjadi kan kalau disini adalah orang yang merasa memiliki solidaritas maka protes gitu kan kan cuma itu menyampaikan protes tentang itu lalu mereka bisa aja ya saya terima protesnya gitu oke kamu sebaiknya tidak melakukan ini dan seterusnya kalau mereka menerima ya oke kan itu cuma negosiasi di tingkat itu jadinya gitu nanti ada lagi misalnya dari ibu-ibu itu kamu jangan menggunakan bank penggiri oke gitu kenapa ya karena dia itu sudah menyumbangkan uang ke gunung kendang yang menyebabkan kami ini apakah misalnya adjoknya bisa menerima apakah yang lain bisa menerima atau enggak itu atau kita jadikan aturan gitu misalnya koalisi seni membuat aturan untuk seniman atau event-event seni kayak gitu karena kan jadi jadi kita jadi kemana-mana juga mencapur adukan antara yang tadi pendanaan di dalam tingkat bisnis ini sama misalnya sesuatu yang tidak tercatat yang etika tadi atau etika bisnis atau etika yang lainnya gitu oke mas masih ya terima kasih mbak Tita tapi kanul ya penulisan ini tidak ada selama sekali ngomong soal tapi saya ngomong ini jadi harus dibaca dulu lah gara-gara nah begini apa namanya mungkin salah satu peluang yang bisa tadi kita bahas dari awal ya soal ketika teman-teman menggalang dana dari publik siapapun itu itu ada prinsip-prinsip etis yang harus di 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 dijalankan lah kira-kira nah prinsip-prinsip itu bisa jalan dari visi-misi dari sebuah itu dan sebagai lembaga atau apapun yang menggalang dana publik itu wajib melakukan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas nah transparansi dan akuntabilitas itu setidaknya dalam kesepakatan beberapa kelompok masyarakat sipil itu terdiri atas 13 prinsip artinya persoalan tidak selesai bahwa ini uang dari mana apa bahwa telah terjadi laporan secara akuntabel yang telah diaudit dan sebagainya tetapi beneficiaris juga tahu uangnya besarnya berapa dari siapa dan sebagainya nah kemarin yang akhirnya meledak dari Arjok itu kan ketika misalnya anti-tech ya kalau gak salah banyak beneficiaris yang mas tono juga kalau gak salah tadi yang merasa loh aku ini concernnya isunya di lingkungan dan sebagainya selama ini aku ngomong ini ketika aku ikut berpameran seperti ini meskipun aku gak dapat uangnya dan sebagainya aku merasa dipecundangilah kira-kira nah inilah sebetulnya peluang apa ya pelanggaran etisnya kan disitu artinya beneficiaris tidak tahu soal asal-usul uang berapa jumlahnya dan sebagainya karena ngomong persoalan etis itu prinsip transparansi akuntabilitas yang harus dijunjung itu donor beneficiaris dan penerima dan donor penerima beneficiaris itu harus clear kira-kira jadi dia tidak semata-mata persoalan persoalan laporan selesai tapi dia juga harus tahu dari soal kapasitas kelembagaan juga siapa yang terlibat dan sebagainya terus jadi prinsip-prinsip itu yang harus dibugang jadi kemungkinan salah satu bolong yang teman-teman mungkin bisa dikritisi adalah disitu jadi bolong etisnya itu tadi disitu ternyata beneficiaris tidak tahu kira-kira seperti itu kalau itu sudah pada tahu sama tahu dan sebagainya jadi nalar kalau menggalang dana publik kira-kira seperti itu dari dalam KIP atau dalam etika penggalangan bantuan dan sebagainya seperti itu atau dana publik seperti itu kira-kira seperti itu nanti bisa diaksesi bisa dicek etika bantuan kemanusiaan itu nanti ada beberapa prinsip-prinsip yang kira-kira applicable juga untuk yang lain nah di dalam filantropi tadi yang ngomong kan soal filantropi itu memang ada gradasinya kalau secara teoretis lebih mudah dijelaskan lah ya itu dalam repositas atau dalam redistribusi repositas sendiri ada repositas negatif atau dalam redistribusi artinya disitu sebetulnya ada hubungan asimetris artinya filantropi itu bagian dari tindak kekuasaan dalam hal ini CSR itu juga bagian dari filantropi sebagai tindakan kekuasaan nah sudah sebagai tindakan kekuasaan apakah itu bertentangan dengan visi-misi kelembagaan kalau fine tidak ya oke kira-kira seperti itu jadi jika misalnya ini NGO saya ber atau saya selama ini yang selama ini mengkritik soal konsum pada isu lingkungan dan sebagainya tiba-tiba saya meneretangani kesepakatan bantuan untuk apa terkait dengan isu itu dan 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 itu ternyata berpengaruh terhadap apa dan memang oke Andreas dari sana bisa membangun nalar apa sejauh tidak anug boleh memang ada banyak hal seperti itu tapi jurnal perlumpan juga sama menerima dari Jepron kira-kira seperti itu ya kira-kira seperti itu jadi memang akan dikembalikan pada visi-misi kelembagaan itu sendiri dan tadi ya sejauh mana ketiga pihak yang terlibat pendonor beneficiaris dan itu dan penerima uang itu melibatkan tidak hanya dalam pelaksanaan tapi perencanaan dan proses-proses yang lain inilah prinsip transparansi akuntabilitas yang menjadi etik dalam penggalangan dana publik kira-kira seperti itu makasih oke ya ini tadi mungkin juga ya itu tadi kemudian ada yang disebut aham setagia itu kan pilihan gitu memang kalau mau mungkin kalau saya lihat saya sedikit simpulkan dari kalau kita mau misalnya menilai arjok juga mengembalikan keputusan arjok bekerjasama dengan freeport yang punya catatan pelanggaran HAM bersama negara itu bertentangan tidak dengan visi dan misinya arjok kan kayak gitu jadi sama seperti waktu kita bikin surat untuk singapore writers festival yang mengundang sitok serngenge pada sitok ada penjahat dia pemerkosa gitu kemudian mengingatkannya kepada singapore protest festival adalah hal ini berkentangan dengan visi dan misi anda yang adalah menyelenggarikan acara itu jadi sebetulnya dibalikan dan kalau yang positif yang dibangun oleh orang-orang yang memprotes arjok adalah karena seniman-seniman beneficiaris dari dari situ itu pejuang kemanusiaan gitu adalah agen dari perjuangan kemanusiaan gitu lewat karya-karya mereka juga gitu dan setelah di cross-check juga memang kan gak banyak yang tahu bahwa free port ada di arjok gitu itu tidak ada di akuntabilitasnya kemudian menjadi punya soal gitu di situ di titik itu mungkin karena udah jam 7 ya mungkin mas apakah kita akan bisa menarik rekomendasi dari sini atau gimana mas selanjutnya gitu kalau ngomongin dari sini tuh enaknya kita gak pahit bikin seri di selanjutnya bikin seri ya iya sih kalau kemarin sih ini apa ide-nya demokratisasi dana kistimewaan ya kalau 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 mas dikit ya demokratisasi dana kistimewaan bikin trust fund gitu kayak gitu gitu itu bisa beberapa contoh contoh kerja apa kalau mau bikin task force lah untuk itu tapi juga di satu sisi kalau tadi mau apa tijakannya pada kebutuhan untuk menciptakan komunitas epistemik gitu itu ya menggulirkan diskusi diskusi semacam ini jadi mungkin butita bisa mengusulkan habis ini kita mau ngobrol apa ya gitu yang atau atau apa vita atau yang lainnya yang apa mau menyebut yang orang yang gitu yang ya mungkin gitu apakah aku melupakan sesuatu tolong diingatkan enggak ya kayaknya di follow up apa gimana yang apa pitra oh ya pitra sedang oke nanti gini denosnya ini kan akan ada karena semua terekam juga jadi nanti akan ada catatan gitu ada apa hasil dokumentasi dari percakapan kita ini terus dari sana juga kita bisa memikirkannya selanjutnya kita enaknya ngapain yang mendiskusikan apa dari sini gitu aja kali ya untuk tidak apa superior atas makna saya sebagai moderator oh gimana bu iya iya agak dadakan juga sih ya oke oke sip tapi lebih visual ya kemari kita udah mikirin sih wah ini harusnya lebih visual nih ya tapi ya karena memang agak cepet gitu prosesnya jadi gak sempet nah karena kita udah usul lebih visual nanti kita libatkan kita untuk soal visualisasi dari apa dari diskusi selanjutnya ya sip dicatat bu makalanya bisa disebar duluan gitu oke terima kasih teman-teman terima kasih Mas Sigit sudah mau berbagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya ya pondohnya mana pondohnya pondohnya ikam oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh